Hei Wuxiang meraung marah sambil memegang 100 persenjataan di tangannya, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya. Seketika, jiwa perang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak seolah-olah mereka sudah gila, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melintas langsung ke arah tangan besar yang datang dari pintu kedalaman. Bang! Bang! Namun, ketika sinar cahaya hitam bertabrakan dengan tangan putih raksasa itu, banyak ledakan terdengar. Sinar cahaya hitam langsung ditekan oleh tangan putih besar itu, namun tidak pecah karenanya. Wajah Hei Wuxiang memerah saat bekas darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan eksplosif. Bahkan jika dia menggunakan 100 persenjataan, dia sebenarnya masih sepenuhnya ditekan oleh tangan putih besar itu, dan ini melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, dia merasa pahit di hatinya, dan dia menyesal melebih-lebihkan kemampuannya dan ingin melangkah ke pintu kedalaman. Bagaimanapun, itu mengandung energi surga Dao, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia masuki sesuka hatinya. Gemuruh! Tangan putih besar itu tiba-tiba menamparkan, menyebabkan sinar hitam langsung runtuh, sedangkan Hei Wuxiang mengeluarkan erangan tertahan saat dia meludahkan seteguk darah, dan kemudian dia mundur dengan eksplosif sekali lagi. Ekspresi Hei Wuxiang berubah, dan dia melihat ke arah Do Hua dan berkata dengan suara rendah, Guru Ilahi, bantu aku. Tatapan Guru Ilahi yang awalnya mengamati dari Istana Ilahi Pusat berkedip-kedip saat dia mengangguk, lalu dia berkata kepada Tauti di bawah Istana Ilahi Pusat, bantu dia. Sang Tauti tampaknya telah memahami kata-kata Do Hua, dan ia meraung sambil meletakkan Istana Pusat Ilahi, lalu ia melesat ke arah tangan putih raksasa dengan kaki kanannya. Tauti itu terlalu besar. Setiap langkah yang diambil di tanah, akan menyebabkan tanah mengeluarkan suara ledakan yang sangat mengerikan. Dimanapun ia melangkah, tanah akan terbelah. Itu tampak sangat menakutkan dan ganas. Bang! Kecepatan Tauti sangat cepat, dan langsung melintas di hadapan Hei Wuxiang. Tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan lubang hitam aneh muncul di dalam mulutnya. Lubang hitam ini sangat dalam, dan sepertinya mampu menelan segala sesuatu di dunia. Tangan putih besar itu melintas dan turun ke lubang hitam, dan momentum ke depannya benar-benar terhenti karena hal ini. Bang! Ledakan mengerikan bergema dari tubuh Tauti, dan kemudian untayan kabut berdarah yang mengerikan keluar dari tubuh Tauti. Setelah itu, Tauti mengeluarkan tangisan sedih yang mengejutkan. Namun, Tauti bukanlah makhluk biasa. Meski menderita luka serius, tangan putih besar itu benar-benar berhenti bergerak di lubang hitam aneh itu. Suara mendesing. Tangan putih besar itu tiba-tiba menarik dirinya keluar dari lubang hitam dan kembali ke pintu kedalaman. Aduh! Tauti berteriak seolah-olah telah dia niaya. Kemudian, ia mendarat di depan Dewa Ilahi dan merintih. Mata Dohua tampak tenang. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sejumlah besar buah keinginan surgawi. Tauti menelan ludahnya dengan keras, dan keluhan di matanya segera menghilang, memperlihatkan ekspresi puas. Terlebih lagi, Tauti ini sangat tidak biasa. Meski terluka para oleh tangan putih besar itu, luka di tubuhnya terlihat sangat ganas dan menakutkan. Namun, Tautai sama sekali tidak menyadarinya. Terlebih lagi, luka menakutkan di tubuh Tautai terus pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan tubuh fisik binatang ini pasti telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih, Guru Ilahi. He Wushang menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Dohua menganggup dan berkata, Pintu kedalaman bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Mari kita tunggu dan lihat. He Wushang tertegun, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi malu. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan kembali ke bantal meditasi sekali lagi. Tatapannya berubah tanpa batas saat dia melihat ke arah pintu kedalaman dan sosok dengan mata tertutup rapat di bawahnya. Tiba-tiba, Zuawan membuka matanya, lalu mundur beberapa langkah. Tatapannya mengarah ke pintu kedalaman di langit, dan tatapannya mengungkapkan ekspresi pemahaman. Menarik. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan riak tak berbentuk muncul dari lengan bajunya dan langsung menyelimuti seluruh pintu kedalaman. Riak tak berbentuk ini justru merupakan energi dari Dao Insight yang telah dipahami Zuawan. Pada saat bersentuhan dengan riak tak berbentuk ini, pintu kedalaman tiba-tiba bergetar, dan kemudian menyusut menjadi bola sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak secara eksplosif dan langsung masuk di antara alis Zuawan. Saat ini, mata Zuawan bersinar seperti bintang. Untayan Dao Insight yang diperolehnya kali ini cukup untuk meningkatkan Dao Insight setengah langkahnya ke Dao Insight tingkat pertama. Menurut catatan di buku-buku kuno, jika seseorang ingin memahami Dao Insight, bukankah seseorang langsung masuk ke pintu kedalaman? Mengapa anak ini tidak memasuki pintu kedalaman lebih awal? Mungkinkah dia gagal? Mata Dohua menyipit saat dia menatap tajam ke arah Zuawan yang berada di bawahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan riak fluktuasi yang sangat aneh di tubuh Zuawan. Riak fluktuasi ini sangat tidak jelas, namun memberinya perasaan ancaman yang cukup kuat. Ada banyak buku kuno di dalam kuil chaos, dan tidak ada kekurangan buku yang memperkenalkan Dao Insights. Pintu kedalaman adalah landasan untuk memahami wawasan Dao. Pada zaman kuno, para jenius yang luar biasa lahir dalam jumlah besar, dan bukan berarti tidak ada satupun yang memahami Dao Insights. Setelah pintu kedalaman muncul, para jenius mengerikan itu dengan tegas melangkah ke pintu kedalaman karena hanya dengan cara inilah mereka dapat sepenuhnya memahami kedalaman sebenarnya dari wawasan Dao. Namun situasi Zuawan saat ini menyebabkan Dohua tidak terbayangkan. Zuawan telah dengan jelas memahami Dao Insight dan memanggil pintu kedalaman, namun anak ini tidak memilih untuk memasuki pintu kedalaman. Terlebih lagi, pintu kedalaman berubah menjadi bola cahaya yang pada akhirnya masuk di antara alis anak ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah anak ini gagal memahami Dao Insights kali ini? Bukan hanya Dohua, para ahli alam surgawi abadi lainnya juga memiliki wajah yang dipenuhi kebingungan. Jelas sekali, mereka tidak dapat melihat pemandangan sebelumnya. Hanya mata si Ji yang berkedip-kedip dengan cahaya terang saat dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Pada saat ini, keributan di batu kuno sudah benar-benar sunyi, dan tidak lagi dalam keadaan gaduh dan kacau seperti sebelumnya. Di sisi lain, Zuawan berdiri diam di depan batu kuno seperti bambu yang berdiri dengan gagah di sana. Semua orang di alun-alun menatap Zuawan dengan hormat. Tidak diragukan lagi, keributan yang disebabkan oleh Zuawan di tingkat ketiga benar-benar lebih sensasional daripada dua tingkat sebelumnya, dan bahkan para ahli alam abadi surgawi pun terkejut. Saat ini, ada banyak pertanyaan di hati Zuawan, dan dia bergumam. Wilayah Langit Huaksia Zuawan, apakah kamu sudah memahami Dao Insight? Tatapan Dohua berkedip, dan dia menanyakan pertanyaan ini pada akhirnya. Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dohua dan berkata dengan tenang, Tuan Guru Ilahi memiliki pengetahuan tentang zaman kuno dan modern, jadi Anda seharusnya lebih paham tentang wawasan Dao daripada saya. Saya kira Tuan Guru Ilahi telah menebak apakah saya sudah memahami Dao Insight atau tidak, kan? Alis Dohua sedikit menyatu saat dia berkata, Menurut buku-buku kuno, seseorang harus memasuki pintu kedalaman untuk sepenuhnya memahami Dao Insight, tetapi kamu belum. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di sekitar menjadi lebih santai. Arti dibalik kata-kata Dohua sangat jelas. Meskipun Zuawan telah memanggil pintu kedalaman, dia belum benar-benar memahami Dao Insight. Jika Zuawan benar-benar memahami Dao Insight karena ini, maka itu akan menyebabkan keributan besar di sini. Tatapan Zuawan tenang, dan dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Di sisi lain, kemunculan Diam Zuawan secara alami dianggap sebagai bentuk persetujuan diam-diam oleh semua orang. Level ketiga, Heaven Pass, telah berakhir, dan hanya tersisa seratus orang di antara delapan ratus peserta dalam pertempuran para dewa. Dohua melayang di atas Aula Pusat Ilahi dan melihat ke arah semua orang di bawahnya sambil berkata dengan suara rendah, 99 Dewa Perang Chautik akan dianugerahkan pada pertempuran para dewa kali ini. Kalian semua hanya memiliki 156 orang yang tersisa sekarang. Jika kamu ingin mendapatkan gelar Chautik Wargat, maka kamu harus masuk 99 besar. Saat dia berbicara, Dohua memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menyingkirkan batu kuno itu, lalu dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Taoti yang sangat besar di bawah Aula Pusat tiba-tiba meraung, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan meludah. Seutas cahaya hitam melintas, dan membentuk lubang hitam yang berputar tanpa akhir. Lubang hitam ini sangat dalam dan menakutkan hingga seolah tak berdasar. Pertempuran para dewa kali ini dibagi menjadi tiga level, dua Dao, dan yang pertama memasuki saman kuno. Tiga tingkat pertama adalah langit, bumi, dan penghalang gelap, dan yang kedua adalah Tao. Ada dua jalur di dalam lubang hitam ini, dan kedua jalur ini masing-masing terbagi menjadi jalur kehidupan dan jalur kematian. Jalan kematian ada di depan, dan jalan kehidupan ada di belakang. Hanya dengan melintasi jalan kematian seseorang dapat memperoleh jalan kehidupan. Saat dia berbicara, Dohua mencakar dengan cakar kanannya. Seketika, aura kematian yang sangat menakutkan keluar dari dalam lubang hitam. Aura kematian ini sangat padat, dan hanya dengan merasakannya dari jauh saja sudah menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin dan menggigil. Mempertaruhkan nyawa seseorang. Mata Zuawan menyipit saat dia menatap lubang hitam yang mengeluarkan aura kematian yang pekat, dan dia bergumam dengan suara rendah. Saat lubang hitam terbentuk, di pintu masuk aula pusat ilahi, sesosok tubuh anggun perlahan berjalan mendekat. Angka ini dipenuhi dengan keyakinan dan ketidak teraturan. Rambut sebahu dan lengan bajunya yang berkibar memberikan pesona yang bebas dan santai pada orang ini. Yuan Hongwen Saat sosok ini perlahan melintas, itu langsung menarik perhatian banyak tatapan di alun-alun, dan bahkan memicu keributan. Anak ilahi, Yuan Hongwen, yang turun dari surga. Terlepas dari apakah itu ahli dari generasi yang sama atau generasi yang lebih tua, namanya seperti guntur di telinga mereka. Astaga! Yuan Hongwen berjalan perlahan, dan akhirnya berhenti di atas lubang hitam. Kemudian, dia dengan angku menatap orang-orang di alun-alun di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Dohua, dan berkata dengan keras, Salam kepada guru ilahi dan leluhur. Seperti yang diharapkan dari anak ilahi yang turun dari surga, Hongwen menjadi semakin seperti ahli tertinggi. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam abadi surgawi. Bahkan mungkin untuk dia menjadi dewa sejati. Hei Wuxiang menganggup dan memuji. Tidak hanya Hei Wuxiang, tetapi leluhur abadi surgawi lainnya juga tidak bisa tidak memuji. Meskipun itu hanya basa-basi, Dohua merasa senang di hatinya. Bagaimanapun, Yuan Hongwen secara pribadi dikultifasikan olehnya. Hongwen telah melewati tiga ujian langit, bumi, dan mendalam sebelum pertempuran dewa. Itu sebabnya aku tidak membiarkan dia keluar untuk ujian kali ini. Aku yakin semua orang tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan? Dohua tersenyum. Leluhur surgawi abadi lainnya secara alami melambaikan tangan mereka. Tentu saja mereka tidak akan menemui jalan buntu karena masalah sekecil itu. Di alun-alun, tatapan Zua Wen tertuju pada Yuan Hongwen, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Aura di tubuh Yuan Hongwen jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melihat Yuan Hongwen di menara kristal. Kultifasi Yuan Hongwen bahkan telah mencapai tahap akhir dari alam abadi duniawi. Sepertinya guru ilahi, Dohua, telah menghabiskan cukup banyak upaya pada Yuan Hongwen selama periode waktu ini. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Zua Wen sebenarnya merasakan aura Dao Insight dari Yuan Hongwen. Namun, aura ini sangat samar. Jika bukan karena Zua Wen telah memahami Dao Insight, dia mungkin tidak akan bisa merasakan aura samar ini. 1792. Total ada 99 orang di jalan hidup dan mati ini. Jika Anda ingin mendapatkan gelar Dewa Perang Primal Chaos, maka Anda harus keluar dari jalan kematian dan tiba di jalan hidup dan mati. Saat Dohua berbicara, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi, dan sebuah lubang putih muncul tidak jauh dari lubang hitam tersebut. Kabut putih masih tertinggal di dalam lubang putih, dan sangat mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam lubang putih. Namun, kabut putih di dalam lubang putih dipenuhi dengan vitalitas yang padat dan penuh semangat. Jelas sekali, lubang putih ini seharusnya menjadi jalan keluar dari jalan kehidupan. Kalau begitu semuanya bisa mulai sekarang. Dohua berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Hongwen melangkah ke dalam lubang hitam tanpa ragu sedikitpun. Saat Yuan Hongwen memasuki lubang hitam, tatapannya samar-samar tertuju pada Zhuowen, yang tidak jauh, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Zhuowen menatap tajam ke arah sosok Yuan Hongwen yang telah memasuki lubang hitam, dan dia mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Meskipun Zhuowen sudah memahami wawasan dao setengah langkah, sedangkan Yuan Hongwen baru menyentuh wawasan dao, Zhuowen tetap tidak berani meremehkan orang ini. Setelah Yuan Hongwen memasuki lubang hitam, banyak sosok di belakangnya juga memasuki lubang hitam seperti belalang. Tuanku, aku. Pada saat ini, Bi King tiba di belakang Zhuowen sambil merasa sedikit malu, dan dia membuka mulutnya dan tergagap. Zhuowen melirik Bi King. Dia tahu bahwa alasan rasa malu Bi King mungkin karena dia tidak melewati tahap ketiga. Dia bertahan selama 10 napas waktu di depan batu kuno itu, namun dia masih tidak bisa menyalakan batu kuno itu dan tersingkir. Tidak apa-apa. Anda seharusnya mendapat banyak manfaat dari Celestial Pool selama pertempuran dewa ini. Saya khawatir Anda seharusnya memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam kuasi abadi, bukan? Zhuowen melambaikan tangannya. Bi King mengangguk, dan tatapannya menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun dia tidak memperoleh manfaat apapun dari batu kuno itu, hanya kolam surgawi di tahap kedua yang telah memberinya kekayaan yang sangat besar. Setelah tinggal di kolam surgawi selama 20 napas waktu, Ki Abadi yang diserapnya cukup baginya untuk menerobos ke alam kuasi abadi. Sekarang, dia hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dengan tenang selama jangka waktu tertentu, dan dia secara alami akan mampu menjadi alam kuasi abadi. Setelah mengusir Bi King dan menyuruhnya menunggu di luar alun-alun, Pak Tua Jue dan Sue Hui tiba bersama. Keberuntungan Sue Hui dan Pak Tua Jue cukup bagus. Pada uji coba ketiga yaitu uji bongkahan kuno, keduanya berhasil menerangi bongkahan kuno tersebut di momen kritis nafas ke-10. Jalan hidup dan mati kali ini penuh bahaya. Hidupmu adalah yang terpenting. Jika kamu memang tidak bisa melakukannya, menyerah adalah pilihan bijak, kata Zua Wen dengan tenang. Pak Tua Jue Sang dan Sue Hui saling memandang dengan ragu. Aku masih ingin mencobanya. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran dewa sulit didapat. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Sue Hui mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Mata Pak Tua Jue berbinar. Dia masih agak ragu-ragu, namun pada akhirnya, dia mengatupkan tangannya dan berkata, saya juga bersedia mencoba. Zua Wen tersenyum. Beginilah seharusnya seorang seniman bela diri. Ayo pergi. Dengan itu, Zua Wen mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan menembak ke dalam lubang hitam seperti pelangi. Pak Tua Jue Sang dan Sue Hui mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, 156 orang yang tersisa telah memasuki jalan hidup dan mati. Perhatian orang-orang lain di alun-alun tertuju pada lubang putih. Mereka dipenuhi dengan antisipasi dan spekulasi mengenai siapa yang akan keluar terlebih dahulu. Yuan Hongwen adalah putra dewa dari surga. Dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Bahkan ahli dari generasi yang lebih tua pun tidak bisa menandingi Yuan Hongwen. Kali ini, Yuan Hongwen harus menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari lubang putih. Mungkin bukan itu masalahnya. Penampilan Zua Wen di tiga uji coba pertama sangat mengejutkan. Saya khawatir dia mungkin tidak lebih lemah dari Yuan Hongwen. Mungkin yang pertama keluar mungkin adalah Zua Wen. Tidak hanya para junior di alun-alun yang melihat ke lubang putih, tetapi bahkan leluhur tua dan Do Hua, yang duduk bersila di atas futon, juga melihatnya dengan antisipasi. Do Hua, sekarang jalan hidup dan mati telah berakhir, apakah kita bersiap untuk membuka medan perang kuno? Mata Siji berkedip saat dia bertanya pada Do Hua. Do Hua menganggup dan berkata, ya, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Medan perang kuno harus dibuka. Empat medan perang dan satiret school habis sudah siap. Sekarang, hanya nether course extremis yang tersisa. Saya ingin tahu apakah Tuhan dari makam ilahi nether course extremis akan setuju untuk membuka medan perang kuno. Do Hua merasa sedikit tidak berdaya saat mengatakan ini. Meskipun dia belum pernah melihat penguasa makam ilahi dari nether course extremis, dia samar-samar merasakan aura makam ilahi ketika dia pergi ke wilayah makam ilahi. Auranya begitu menakutkan bahkan dia merasa khawatir. Saat itu, dia ingin bernegosiasi dengan nether course extremis tentang medan perang kuno. Sayangnya, penguasa makam ilahi tidak menanggapinya sama sekali. Penguasa makam ilahi memerintah seluruh nether course extremis. Tanpa persetujuan penguasa makam ilahi, dia tidak dapat memobilisasi nether course extremis sama sekali. Terlebih lagi, di antara enam zona bahaya, nether course extremis sebenarnya merupakan zona bahaya yang paling tak terduga. Selain itu, nether course extremis mengandung sebagian besar energi asal dari medan perang kuno. Tanpa nether course extremis, tingkat keberhasilan membuka medan perang kuno akan sangat rendah. Penguasa nether course extremis adalah teman lama. Tatapan Siji tiba-tiba menjadi rumit, seolah dia sedang mengenang sesuatu. Dia berkata dengan suara yang dalam, setelah ini selesai, saya secara pribadi akan berbicara dengan teman lama saya itu. Satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran zaman kuno adalah dengan membuka medan perang kuno. Saya yakin teman lama itu mengetahui hal ini. Lebih baik daripada aku. Mata Do Hua berbinar kegirangan saat mendengar kata-kata Siji. Alasan dia begitu akomodatif terhadap Siji bukan hanya karena dia takut dengan kekuatan Siji, tapi juga karena Siji kenal dengan penguasa makam ilahi. Dengan hubungan Siji, Do Hua seharusnya sangat percaya diri dalam memobilisasi nether course extremis. Jika bujukan saudara si berhasil, saya pasti akan menyerahkan sisa teks kuno di kuil caotik kepada saudara si. Namun, saudara si harus siap mental. Meskipun teks kuno tersebut masih ada, teks tersebut terlalu rusak. Saya takut kamu tidak dapat memahaminya, kata Do Hua ragu-ragu. Siji mengangguk, tidak apa-apa. Teks-teks kuno hanyalah salah satu tujuan saya. Medan perang kuno adalah tujuan akhir saya. Saya akan dapat menemukan kebenaran dan sumber malapetaka dari sana. Mata Do Hua berkedip saat dia mengangguk, tapi dia tidak menjawab Siji. Di ruang gelap gulita, ada kabut yang tak ada habisnya, yang berisi aura kematian yang sangat padat. Begitu Zuowen melangkah ke dalam lubang hitam, dia menemukan dirinya berada dalam lingkungan seperti itu. Selain itu, aura mematikan itu seperti belatung di tulang tarsal, melonjak ke arahnya secara berurutan, mencoba masuk ke dalam tubuhnya melalui semua lubang di tubuhnya. Kematian Zuowen membiarkan aura mematikan di sekitarnya masuk ke dalam tubuhnya tanpa menghentikannya sama sekali. Zuowen sangat akrab dengan aura mematikan ini. Dia telah memahami hukum kematian di area terlarang kedua di lapisan ketiga. Lingkungan area terlarang kedua agak mirip dengan tempat ini, namun aura mematikan di sini jauh lebih padat daripada area terlarang kedua. Saat aura mematikan masuk ke dalam tubuh Zuowen, riak tak terlihat menyebar dari tubuh Zuowen. Di bawah pengaruh riak tak terlihat, aura mematikan bergetar dan melonjak ke riak tak terlihat seperti kucing yang mencicipi darah. Dao mengikuti alam, segala sesuatu mengandung Dao, tidak terkecuali aura mematikan ini. Selain itu, wawasan Dao saya berisi sebagian dari hukum kematian, jadi saya mungkin lebih dekat dengan aura mematikan ini. Zuowen tersenyum tipis saat dia berjalan santai melalui ruang yang dipenuhi aura kematian. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan tercengang karena mereka telah mencoba segala cara untuk menahan aura mematikan setelah memasuki tempat ini. Terlebih lagi, setiap langkah yang mereka ambil sulit, tetapi Zuowen sebenarnya sangat santai. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura mematikan itu. Zuowen melihat kesekeliling dan menyadari bahwa saat itu gelap gulita, menyebabkan alisnya sedikit menyatu, dan dia tidak melihat sosok Pak Tua Jue dan Sue Hui. Sepertinya memasuki tempat ini mungkin terjadi secara acak. Kalau tidak, mustahil bagi Sue Hui dan Pak Tua Jue yang masuk bersamaku untuk terpisah dariku. Tapi tempat ini sangat aneh, dan rasa ilahiku sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Jarak ke tempat ini, Zuowen sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara rendah. Ayo masuk lebih dalam. Tidak mungkin tidak ada apa-apa di sini. Saat dia berbicara, Zuowen mengangkat kaki kanannya, dan kemudian dia seperti seberkas cahaya yang langsung menghilang di tempat. Selain itu, Zuowen memperhatikan bahwa ketika dia mengedarkan Dao Insight-nya, aura mematikan di sekitarnya tampak mendidih saat tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu ke dalam Dao Insight yang dia serap dari pintu kedalaman sebelumnya. Bukan hanya itu, seiring dengan aura mematikan yang menyatu ke dalam Dao Insight-nya, Zuowen menyadari bahwa pemahamannya terhadap Dao Insight seperlahan meningkat. Zuowen tahu bahwa dia akan dapat sepenuhnya memahami Dao Insight ini dalam beberapa hari, dan pada saat itu, dia seharusnya dapat dengan lancar mencapai Dao Insight tingkat pertama. Setelah dia merasakan manfaat semacam ini, tatapan Zuowen dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melepaskan semua pengekangan dan mulai tanpa rasa takut menyerap aura kematian yang mengerikan di sekitarnya. Jika seseorang melihat kemunculan Zuowen saat ini, orang tersebut pasti akan sangat terkejut karena aura kematian di sekitar Zuowen melonjak, dan aura kematian itu seperti badai yang berturut-turut menghantam tubuh Zuowen, menyebabkannya membentuk badai berwarna hitam yang tak henti-hentinya bergolak. Sekitar Zuowen Karena aura kematian di sekitar Zuowen benar-benar terlalu banyak, bahkan dengan divine sense, mungkin akan sulit untuk mendeteksi penampakan sebenarnya dari Zuowen dalam aura kematian tersebut. Kecepatan badai berwarna hitam itu sangat cepat, dan melesat ke depan seperti pesawat ulang alik. Setelah sekitar waktu membakar setengah dupa, Zuowen memperhatikan bahwa jembatan rantai besi telah muncul di hadapannya, dan ada air hitam tak terbatas di bawah jembatan. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat bahwa banyak kerangka berwarna putih mengambang di dalam air hitam, dan kerangka ini memiliki penampilan yang buas dan tidak bergerak sedikitpun. Saat Zuowen tiba di pintu masuk jembatan rantai besi, dia melihat ada sosok yang tak henti-hentinya bergerak maju di tengah jembatan rantai besi. Terlebih lagi, seiring dengan proses bergeraknya sosok tersebut, kerangka di bawah jembatan justru bergerak secara tiba-tiba, dan mereka justru melesat keluar dari air dan melesat ke arah sosok tersebut. Huff! Mendengus dingin terdengar dari sosok ini, dan kemudian senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar orang ini. Ada berbagai macam pedang, tombak, dan pedang saat mereka bersiul, dan itu sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, itu memblokir semua kerangka yang terbang dari sekitarnya. 1793 Siapa lagi selain Heyu, yang berada di tengah jembatan rantai besi dan memegang senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, alis Heyu sedikit berkerut. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel. Senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya berputar di belakangnya seperti embusan angin, melawan mayat mengerikan yang bergegas ke arahnya. Selain itu, Heyu juga perlu membagi sebagian kekuatannya untuk menahan aura kematian di sekitarnya yang seperti belatung di tulang. Deat Ki ini sangat merepotkan. Jika benda itu masuk ke dalam tubuh, kekuatan inti surgawi tidak akan bisa bersirkulasi dengan lancar, sehingga akan sangat mempengaruhi tampilan kekuatan seseorang. Saat Heyu sedang berurusan dengan kerangka dan Ki kematian di sekitarnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Divine Sense-nya tiba-tiba meluas ke arah pintu masuk jembatan rantai besi di belakangnya, dan dia segera menemukan sosok yang melonjak dengan Deat Ki. Saat dia melihat sosok ini, Heyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Aura kematian di sekitar sosok ini terlalu pekat. Bahkan Divine Sense miliknya tidak dapat menembus aura kematian yang melonjak dan melihat penampakan sebenarnya dari sosok di dalamnya. Selain itu, Heyu juga memperhatikan bahwa sosok itu sepertinya menyerap aura kematian yang mengerikan di sekitarnya. Apakah orang ini gila? Dia sebenarnya sedang menyerap Ki kematian. Bukankah dia takut Ki kematian akan mempengaruhi sirkulasi esensi keabadiannya? Mata Heyu dipenuhi keraguan. Namun, dia tidak berniat memprovokasi orang tersebut. Lagi pula, orang ini terlalu aneh. Apalagi dia sudah melintasi 2 per 3 jembatan rantai besi. Masih ada sepertiga yang tersisa. Tentu saja, dia tidak dapat memprovokasi orang aneh ini pada saat kritis ini. Gedebuk. Tiba-tiba, sosok di pintu masuk jembatan rantai besi melangkah ke jembatan rantai besi dan berjalan menuju Heyu dengan kecepatan yang sangat cepat. Heyu secara alami melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, pupil matanya sedikit menyusut ketika dia menyadari bahwa angka ini sangat cepat. Banyaknya kerangka aneh di air hitam tidak melancarkan serangan apapun kemanapun ia melewatinya. Seolah-olah benda-benda itu adalah benda mati. Apa-apaan ini? Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Heyu. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju ujung lain dari jembatan rantai besi. Tidak lama kemudian, Heyu tiba di seberang jembatan rantai logam. Saat dia menghela nafas lega dan hendak berbalik untuk melihat di mana sosok itu berada, dia mendengar suara menakutkan dari sesuatu yang menembus udara di belakangnya. Suara mendesing. Tatapan Heyu menjadi gelap. Tanpa berpikir panjang, dia menghentakkan kakinya dan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di belakangnya, membentuk penghalang pertahanan yang sangat menakutkan. Bang! Suara menusuk itu tiba dalam sekejap dan menghantam penghalang pertahanan dengan keras. Setelah itu, penghalang pertahanan mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Setelah itu, pupil mata Heyu menyusut saat dia tanpa sadar mundur. Segera setelah itu, dia melihat bahwa di permukaan penghalang pertahanan, sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian telapak tangan kanannya menempel kuat pada penghalang pertahanannya. Siapa kamu? Mata Heyu muram saat dia bertanya dengan dingin. Namun, satu-satunya respons yang ia dapatkan hanyalah diam. Sosok yang diselimuti aura kematian itu mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, mengepalkan tinjunya, dan menghancurkannya pada penghalang pertahanan. Seketika, suara pecahan kaca terdengar, dan penghalang pertahanan runtuh. Tatapan Heyu muram. Dengan jentikan jarinya, dia segera mengeluarkan pedang panjang. Permukaan pedang itu diukir dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah dikeluarkan, aura tajam menyembur keluar dan membentuk bayangan pedang di sekitar Heyu. Pedang itu disebut pedang pembunuh surgawi, dan itu adalah artefak suci dewa duniawi natal milik Heyu. Selain itu, pedang pembunuh surgawi telah diperkuat oleh jimat suci pedang Raja Heu Shang. Kekuatan jimat suci jauh lebih kuat daripada artefak suci dewa duniawi lainnya. Begitu pedang itu muncul, aura mematikan di sekitarnya mulai berputar dan membentuk bentuk pedang. Aura tajam melonjak ke langit seolah ingin membelah langit. Terbasan pembantaian surgawi. Tatapan Heyu dingin. Dengan pedang pembunuh surgawi di tangannya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menebaskan pedang itu ke bawah. Gemuruh. Dalam sekejap, aura mematikan di sekitarnya tiba-tiba terangkat oleh aura pedang pembantaian abadi, membentuk ruang hampa beberapa ratus kaki di sekitarnya. Pedang pembantaian abadi seperti bintang terang yang menyapu, mengarah langsung ke jantung Zhuowen. Zhuowen, yang berada di tengah aura kematian, menyipitkan matanya dan melihat serangan Heyu dengan terkejut. Kekuatan pedang pembunuh surgawi memang menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada segel lima burung miliknya. Namun, Zhuowen tidak takut. Dia mengeluarkan segel lima burung dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, binatang raksasa berupa harimau, rusa, beruang, kera, dan burung bergegas keluar dari segel lima burung. Selain itu, Zhuowen bahkan telah menambahkan wawasan dao setengah langkah ke dalam segel lima unggas, menyebabkan kekuatan segel lima unggas meningkat hingga batasnya. Auranya sebenarnya tidak kalah sedikitpun dengan pedang pembantaian abadi. Gemuruh. Kedua artefak abadi bertabrakan satu sama lain, dan kemudian suara dentang dan ledakan yang sangat menakutkan langsung muncul dari tabrakan tersebut sementara gelombang udara tak berbentuk menyebar ke sekeliling. Untungnya, tempat ini diselimuti aura kematian sepanjang tahun, menyebabkannya menjadi sunyi-senyap. Meskipun tabrakan kedua artefak abadi sangat mengerikan, hal itu tidak menyebabkan terlalu banyak keributan di ruang yang dipenuhi aura kematian ini. Heyu sedikit mengernyit saat dia menatap lekat-lekat pada segel lima burung, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Segel lima burung. Anda, Zhuowen. Meskipun Zhuowen tidak menggunakan segel lima burung selama pertempuran dewa, Heyu telah menyelidiki Zhuowen di masa lalu, jadi dia secara alami mengetahui segalanya tentang artefak abadi duniawi, segel lima burung, yang dimiliki Zhuowen. Tatapan Zhuowen sangat mengerikan. Dia tahu Heyu akan mengenalinya cepat atau lambat, jadi dia tidak terlalu terkejut. Heyu telah mengincarnya sejak awal, dan dia telah mengejek dan mengejeknya berkali-kali. Zhuowen sudah terlalu lama menoleransi orang ini, dan yang lebih buruk lagi adalah orang ini bahkan meminta leluhurnya, Heyu Shang, untuk menyerangnya, seorang junior. Dapat dikatakan bahwa niat membunuh Zhuowen terhadap Heyu telah mencapai puncaknya, dan hari ini adalah kesempatannya. Dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Heyu. Heyu, ayo akhiri permusuhan kita di sini dan sekarang. Zhuowen berkata dengan dingin, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Seketika, aura kematian di sekelilingnya tiba-tiba menyapu dan runtuh, memperlihatkan sosok dingin Zhuowen. Pada saat ini, mata Zhuowen dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan inti surgawinya masih melekat di sekelilingnya. Saat dia mengambil langkah ke depan, seluruh ruangan tampak berada di bawah kakinya, dan meledak dengan suara gemuruh. Gemuruh. Kecepatan Zhuowen sangat cepat, dan dia langsung keluar dari sekel lima burung dan terbang menuju Heyu. Auranya meledak, dan bahkan ekspresi Heyu pun berubah. Itulah yang kupikirkan. Mati. Mata Heyu suram, dan dia juga meninggalkan pedang pemusnahan surgawi dan menyapu ke arah Zhuowen. Bagaimanapun, pedang pemusnahan surgawi dan sekel lima burung berada di jalan buntu, dan dia tidak dapat menariknya saat ini. Membantai jari dunia bawah. Zhuowen mendengus dingin, dan langsung menggunakan teknik abadi, membantai jari dunia bawah. Tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian berkumpul di bawah kakinya untuk membentuk jari kuning besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jari kuning itu sangat hidup, seolah-olah itu adalah jari orang sungguhan. Di bawah kendali Zhuowen, ia menerobos udara dan meledak ke arah Heyu. Teknik abadi, pedang, tombak, bayangan pedang. Heyu mendengus dingin, dan tangan kanannya menggenggam kekosongan. Tiba-tiba, kekuatan inti celestialnya berubah menjadi bayangan pedang raksasa. Setelah bayangan pedang terbentuk, disusul bayangan pedang dan bayangan tombak. Ketiga bayangan itu memiliki ukuran yang menakutkan beberapa ratus kaki, dan berubah menjadi tiga pelangi panjang yang menyapu dengan hebat. Bang! Bayangan pedang itu sangat cepat. Ia menerobos udara dan berdiri di atas jari pembantaian dunia bawah, dan segera membekukan jari dunia bawah pembantaian di udara. Pada saat yang sama, bayangan tombak dan bayangan pedang seperti dua pesawat ulang alik, menyapu dari dua arah berbeda, menjepit Zhuowen di antara keduanya. Jika tidak terjadi apa-apa, kedua hantu ini cukup untuk menghancurkan Zhuowen sampai mati. Mata Zhuowen dingin. Dia tiba-tiba membentuk segel dan menggunakan teknik abadi, puncak soliter. Puncak soliter, yang panjangnya puluhan ribu kaki, jatuh dari langit dan menghantam bayangan tombak dan pedang dengan keras. Sekarang, budidaya Zhuowen telah mencapai tahap akhir dari alam abadi bumi, dan kekuatan inti surgawi di tubuhnya jauh lebih kuat. Solitari pik yang dia gunakan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Puncak soliter jatuh dan menghantam bayangan tombak dan pedang, dan segera membekukan kedua bayangan senjata di tempatnya. Zhuowen memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke depan Heyu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung menggunakan sembilan siklus retak emas rune. Sembilan rune emas berputar di sekitar lengan kanannya, dan kemudian dia langsung melancarkan pukulan dan menghancurkannya dengan keras di depan Heyu. Wajah Heyu muram. Dia membalik tangan kanannya, dan seketika, bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di depannya dan benar-benar membentuk sebuah tablet batu besar yang tingginya puluhan meter. Jika dilihat lebih dekat, tablet batu besar itu tampak seperti pedang tajam, dan terhalang di depan Zhuowen begitu saja. Di saat yang sama, setelah Heyu menggunakan tablet batu berbentuk pedang, dia segera mundur. Tatapannya serius karena dia bisa merasakan aura Zhuowen terlalu menakutkan saat ini, dan itu menyebabkan dia gemetar ketakutan. Gemuruh. Dengan sebuah pukulan, tablet batu berbentuk pedang itu benar-benar hancur, dan itu menyebabkan pupil mata Heyu mengerut saat dia mundur selangkah. Zhuowen mencibir berulang kali, riak tak terlihat menyelimuti kakinya saat dia segera menggunakan Dao Insight setengah langkah. Setelah itu, seluruh tubuhnya perlahan menghilang di tempat. Saat Heyu melihat Zhuowen menghilang, pupil matanya mengerut. Dia mengingat kecepatan mengerikan yang diungkapkan Zhuowen selama tes kolam surgawi, dan firasat buruk muncul di hatinya. Astaga! Pada saat firasat buruk itu muncul di hati Heyu, suara mengerikan dari langit yang terkoyak muncul dari belakangnya. Heyu bahkan tidak berpikir sebelum dia langsung mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan juga. Retakan! Pada saat tinju Heyu bertabrakan dengan tinju Zhuowen, suara patah tulang yang jelas dan merdu terdengar. Setelah itu, Heyu tiba-tiba menjerit nyaring saat dia dengan jelas merasakan tulang di lengan kanannya hancur total. Terlebih lagi, kehancuran semacam ini bukanlah kehancuran biasa, melainkan kehancuran total. Bahkan jika budidayanya telah mencapai tahap lanjut dari alam abadi duniawi, masih sulit baginya untuk menyembuhkan dan memperbaiki kehancuran yang merusak semacam ini. Ini jelas menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan pukulan Zhuowen. Mundur! Heyu tercengang di dalam hatinya, dan dia tidak mengatakan apa-apa saat dia langsung mundur dengan eksplosif. Zhuowen benar-benar terlalu menakutkan, dan kekuatan tubuhnya jauh melebihi imajinasinya. 1794 Kecepatan Zhuowen terlalu cepat. Sebelum Heyu sempat bereaksi, Zhuowen sudah muncul di belakangnya. Apalagi saat Zhuowen mengayunkan tinjunya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bersifat destruktif. Jika dia dipukul dari belakang, meskipun dia tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Jimat Suci Raja Pedang Tanpa ragu-ragu, Heyu menggunakan jejak asal-muasal Jimat Raja Pedang Suci. Asal-usul Jimat Suci Raja Pedang dipisahkan dari Jimat Suci oleh Nenek Moyang Klan Pedang Kerajaan, Heu Shang. Dia memberikannya kepada Heyu sehingga dia bisa memiliki teknik penyelamatan nyawa. DENTANG Sebuah Jimat tiba-tiba muncul di belakang Heyu. Jimat itu diukir dengan rune berbentuk pedang panjang. Saat Jimat itu muncul, cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar Jimat itu. Kemudian, cahaya pedang dan bayangan pedang ini terkondensasi menjadi pedang besar yang berat. Saat pedang besar itu muncul, ruang di sekitarnya runtuh, membentuk retakan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan melayang di udara, ruang di sekitarnya sudah tidak mampu menahannya. GEMURUH Tinju Zuawan tiba seperti yang diharapkan dan menghantam pedang besar itu. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa tinjunya tidak dapat mengguncang pedang besar itu sama sekali. Sebaliknya, dia didorong mundur oleh aura tajam di permukaan pedang besar itu. Kamu memaksaku untuk menggunakan Jimat Raja Pedang Suci. Kamu harus mati. Mata Heyu menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya terkulai ke bawah seolah tidak memiliki tulang. Kelihatannya sangat aneh. Dia tahu bahwa tulang di tangan kanannya hancur total. Terlebih lagi, kehancuran seperti ini sangat merusak. Bahkan seorang dewa surgawi akan kesulitan untuk menyatukan kembali tulang-tulang yang hancur. Dia tahu bahwa tangan kanannya lumpuh total, jadi kebenciannya pada Zuawan sangat besar. Memikirkan hal ini, Heyu melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup di sekitar pedang besar itu. Kemudian, ujung pedang yang tajam menunjuk ke arah Zuawan. Dengan suara mendesing, pedang besar itu menembus udara dan dengan kejam menusup ke arah Zuawan. Mata Zuawan acu tak acu, tetapi sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Dia berkata, Jimat Suci, Anda bukan satu-satunya yang memilikinya. Saat dia berbicara, mata Zuawan menjadi aneh. Mata kirinya berisi api yang tak terhitung jumlahnya, sementara mata kanannya memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dua energi ekstrim muncul di mata Zuawan, membuat Zuawan terlihat sangat aneh. Kemudian, Zuawan menatap matanya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi es dan api di matanya ditangkap oleh tangannya. Kedua energi itu bergabung di depan Zuawan dan akhirnya membentuk mesin terbang berwarna merah menyala dan biru sedingin es. Itu adalah mesin terbang dari mesin terbang suci api es. Simbol suci api es. Mata Heyu menyipit saat dia menatap simbol suci api es. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan juga akan memiliki simbol suci. Selain itu, itu adalah simbol suci api es dari klan Icevire. Pantas saja Jiang Zhe sangat membenci Zuawan. Ternyata bagian asal-usul simbol suci api es ada di dalam tubuhnya. Mata Heyu berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mata Zuawan tenang saat dia mengarahkan jari pedangnya ke udara. Riak takasat mata menyelimuti permukaan jimat suci api es. Seketika, jimat suci api es sepertinya telah disuntik dengan darah ayam, dan gelombang energi es dan api yang mengerikan menyembur keluar darinya. Energi es dan api menutupi langit dan bumi. Mereka membentuk tangan raksasa dan meraih pedang. Apa? Tertangkap. Simbol suci api es ini hanyalah untayan asal-usulnya. Bagaimana itu bisa lebih kuat dari simbol raja pedang suci milikku? Heyu kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zuawan mencibir di dalam hatinya. Simbol suci api es yang didukung oleh Dao Will tidaklah sederhana. Selain itu, simbol suci pedang raja Heyu hanyalah seutas asal saja. Secara teori, perbedaan keduanya tidak besar. Sayangnya, Zuawan memiliki kekuatan Dao Will. Menyimpan. Mata Zuawan terasa dingin saat dia mengendalikan simbol suci api es. Tangan raksasa es dan api meremas dan meraih pedang itu. Kemudian, seperti menangkap ayam, dia menyerahkan pedangnya kepada Zuawan. Zuawan tidak ragu-ragu menggunakan kutukan melahap untuk menyegel simbol raja pedang suci. Dia kemudian menyimpannya di cincin spiritualnya. Puff! Heyu memuntahkan setegup darah. Dia memelototi Zuowen dan berkata, Zuowen, beraninya kamu mencuri simbol Wang Ren Sein milik klan Wang Renku. Kamu! Bagaimana dengan saya? Zuawan tidak peduli dengan Heyu yang kebingungan. Tangan kanannya meraih kekosongan. Tangan raksasa es dan api menembus kehampaan dan muncul di depan Heyu dalam sekejap. Zuawan, kamu akan menyesali ini. Heyu berteriak dan langsung menggigit ujung lidahnya. Awan kabut darah muncrat dari tubuhnya. Lalu, seperti panah darah, Heyu menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat bahkan Zuawan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Teknik rahasia macam apa yang Heyu gunakan? Zuowen mengerutkan alisnya dan merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, Heyu adalah anggota inti klan Wang Ren. Dengan latar belakang klan Wang Ren, tidak aneh jika Heyu memiliki teknik rahasia yang begitu kuat. Namun, teknik rahasia ini dapat meningkatkan kecepatan seseorang dengan sangat cepat. Saya khawatir efek sampingnya sangat besar. Bahkan jika Heyu cukup beruntung untuk melarikan diri, budidayanya akan sangat berkurang. Saat saya bertemu dengannya lagi, saya bisa membunuhnya dengan membalikkan tanganku. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Zuowen. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyerap aura mematikan di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah selubung aura mematikan. Pada saat yang sama, Zuowen menyingkirkan segel lima burung dan pedang pembantaian surgawi. Heyu terlalu terburu-buru untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyimpan artefak suci abadi duniawi, pedang pembantaian abadi, yang menguntungkan Zuowen. Pedang pembantaian abadi berisi merek Natal Heyu. Dengan budidaya dan kekuatan Zuowen saat ini, tidak sulit baginya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, dia memisahkan sebagian dari Divine Sense miliknya untuk menghilangkan merek Natal dari pedang pembantaian abadi. Pada saat yang sama, Zuowen mengambil jejak asal-usul jimat suci Wang Ren. Matanya berkedip-kedip saat dia berbisik, menurut legenda, sembilan jimat suci agung dapat menyatu untuk membentuk jimat ilahi yang legendaris. Dikatakan bahwa jimat ilahi memiliki lapisan kekuatan misterius. Aku punya tiga jimat suci sekarang. Meskipun mereka bukan jimat suci yang lengkap, mereka semua mewarisi kekuatan dan karakteristik jimat suci masing-masing. Aku ingin tahu apakah ketiga jimat suci ini dapat menyatu. Mata Zuowen berkedip ketika sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika ketiga Saint Talisman Origins digabungkan menjadi satu. Semakin Zuowen memikirkannya, Zuowen semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil ketiga jimat suci. Dia menatap ketiga jimat suci. Jimat suci angin dan buntur berkedip-kedip dengan kilat, jimat suci es dan api terjalin dengan es dan api, dan jimat suci Wangren memiliki bayangan senjata. Ketiga Saint Talisman memiliki tiga karakteristik berbeda. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuowen perlahan menyatukan ketiga jimat suci. Yang mengejutkan Zuowen adalah ketika dia menggabungkan ketiga jimat suci. Ketiga jimat suci itu justru saling tolak-menolak. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Zuowen berkata sambil tersenyum masam. Tepat ketika Zuowen hendak menyerah, energi Dao Insight di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba meledak secara eksplosif, dan itu langsung menyelimuti tiga jenis Saint Jimat. Hmm. Zuowen juga memperhatikan pemandangan ini, dan matanya langsung berbinar penuh minat. Setelah diselimuti oleh Dao Inten, ketiga jimat suci mulai menyatu. Selama waktu ini, mereka bahkan meledak dengan segudang warna, tetapi semuanya ditutupi oleh maksud Dao. Di bawah pengaruh Dao Inten, ketiga jimat suci itu seperti anak-anak yang patuh. Mereka tidak melawan sama sekali dan menyatu. Saat ketiga jimat suci menyatu, gelombang energi yang sepertinya berasal dari asal tiba-tiba meledak dari ketiga jimat suci. Zuowen sangat akrab dengan energi ini. Dia pernah merasakannya di batu kuno. Saat energi ini meledak, mata Zuowen menunjukkan sedikit pemahaman. Selanjutnya, Zuowen duduk bersila di tanah dan mulai memahami energi misterius yang dihasilkan oleh perpaduan tiga jimat suci. Karena aura mematikan di sekitarnya, Zuowen tidak takut ketahuan sama sekali. Waktu berlalu dengan lambat, dan Zuowen menemukan bahwa energi misterius ini memiliki efek yang sama dengan maksud Dao. Saat dia terus memahaminya, pemahamannya tentang maksud Dao juga mencapai tingkat yang lebih dalam. Tiga hari kemudian, Zuowen tiba-tiba membuka matanya. Di sekelilingnya, riak-riak tak terlihat menyebar ke segala arah seperti lautan luas. Luasnya jauh lebih besar dari batu kuno sebelumnya. Gemuruh. Saat riak takasat mata menyebar, aura kematian di sekitarnya tiba-tiba melonjak dan bergulung, membentuk badai aura mematikan yang sangat luas dan menakutkan. Zuowen berdiri tegak dan tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawanya dipenuhi dengan kehati-hatian dan kegembiraan. Tawanya mengandung riak yang aneh. Riak ini membubung ke langit dan menyebabkan awan melonjak. Seolah-olah sebuah era baru sedang terjadi. Aku benar-benar mencapai Dao Inten tingkat pertama karena hal ini. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Zuowen menjadi tenang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia terkekeh. Penggabungan ketiga jimat suci sebenarnya menghasilkan resonansi dengan kekuatan maksud Dao, yang mendorong kemajuan pemahaman Zuowen tentang maksud Dao. Pada akhirnya, niat Dao setengah langkahnya dipromosikan ke niat Dao tingkat pertama. Dao Inten tingkat pertama sudah cukup untuk menggandakan kekuatan Zuowen secara keseluruhan. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Kekuatan tempur Zuowen sudah cukup menakutkan. Jika kekuatan tempurnya digandakan lagi, dan itu merupakan peningkatan secara keseluruhan, mungkin bahkan seorang earthly immortal puncak pun tidak akan menandingi Zuowen. Setelah tenang, pandangan Zuowen dengan cepat tertuju pada Saint Talisman di depannya. Pada saat ini, ketiga jimat suci telah menghilang dan bergabung menjadi jimat yang sangat aneh. Jimat ini tidak hanya berkedip-kedip dengan kilat, tapi juga diliputi bayangan pedang, dan bahkan ada es dan api yang berputar. Dapat dikatakan bahwa jimat ini telah menggabungkan karakteristik jimat suci angin dan guntur, jimat suci api es, dan jimat suci raja pedang. Ini bukan poin utamanya karena Zuowen merasakan energi asal yang besar dan menakutkan di dalam jimat ini. Energi asal ini dapat dengan cepat menyebabkan Zuowen jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Dapat dikatakan bahwa energi asal ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. 1.795 Saat ini, Zuowen sangat gembira. Dia tahu bahwa dengan jejak asal-usul primordial ini, kemampuan pemahamannya akan meningkat pesat. Sepertinya hanya dengan mengumpulkan tiga atau lebih jimat suci, asal jimat suci dapat beresonansi dan menyatu untuk menghasilkan asal primordial. Sayangnya ketiga jimat suci yang Anda peroleh hanya mengandung sedikit jejak asal. Apa yang telah kalian gabungkan hanyalah jejak asal usul purba. Siluet Xiaohei perlahan muncul di depan Zuowen sambil meratap. Namun, Zuowen tersenyum dan berkata, jejak asal usul primordial ini sudah sangat bermanfaat bagi saya. Setidaknya dengan jejak asal usul primordial ini, saya dapat melihat jalan di depan. Xiaohei mengangguk. Asal usul primordial ini terlalu sedikit dan tidak dapat membantu Zuowen dengan paksa meningkatkan wilayahnya. Namun, Zuowen dapat mengandalkan asal usul primordial ini untuk melihat lebih jauh dan lebih tinggi. Hal ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan Zuowen mengambil jalan memutar lebih sedikit dalam kultivasinya di masa depan. Ayo pergi. Saya ingin melihat berapa lama jalan kematian ini. Zuowen tertawa keras dan maju selangkah. Seperti pesawat ulang-alik, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam kegelapan jauh dari Zuowen Ji, sesosok tubuh berhenti di sebuah bangunan hitam bobrok dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaian orang ini compang kemping dan tangan kanannya tergantung di tanah seolah tidak memiliki tulang. Tatapan orang ini sangat dingin saat dia berkata dengan penuh kebencian, ingat ini, Zuowen. Jika saya tidak membalas dendam, saya tidak akan menjadi anggota klan Wang Ren. Saudaraku, ada apa denganmu? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Tiba-tiba, suara yang agak malas terdengar, menyebabkan sosok menyedihkan itu gemetar. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menatap lekat-lekat ke suatu tempat tidak jauh. Di luar gedung bobrok itu, ada jalan kecil yang gelap gulita. Di ujung jalan, sesosok tubuh berjalan perlahan. Orang ini berusia parubaya dan memiliki seekor elang besar dengan mata tajam berdiri di bahunya. Saat ini, dia sedang menatap Heyu yang berada dalam kondisi menyesal. Tatapan Heyu waspada saat dia menatap pria parubaya yang berjalan mendekat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Wei Rui. Pria parubaya yang berjalan mendekat adalah Wei Rui dari klan utusan binatang. Dia menatap Heyu yang berada dalam kondisi menyesal. Bagaimanapun, Heyu adalah eksistensi di alam abadi bumi tingkat lanjut. Dia jelas merupakan salah satu dari sepuluh ahli dalam angkatan ini. Saat ini, dia sebenarnya dalam keadaan yang menyedihkan. Siapa yang melakukan ini? Khususnya, tangan kanan tanpa tulang Heyu terkulai tanpa daya. Jelas sekali bahwa ia menderita luka parah yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, aura Heyu sangat lemah, dan tingkat kultivasinya telah turun ke alam abadi bumi tingkat tengah. Tidak ada keraguan, apakah realem-realem karya Wei Rui. Wei Rui, Wei Rui alam Wei Rui, Wei Rui. Studio Heyu hehenya realem-realem-realem-realem is. Namun, saat dia mundur, elang besar di bahu Wei Rui tiba-tiba menjadi ganas. Kemudian, seperti embusan angin, ia langsung menyapu ke belakang Heyu. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui ekspektasi Heyu. Wajah Heyu tidak sedap dipandang. Elang besar di bahu Wei Rui tidaklah sederhana. Itu adalah salah satu binatang ilusi yang diekstraksi oleh leluhur klan utusan binatang Wei Wuyin dari jimat suci utusan binatang. Wei Wuyin bahkan telah menggunakan beberapa metode untuk memasukkan jejak asal-usul binatang utusan Saint Talisman ke dalamnya. Meskipun budidaya Wei Rui hanya di alam abadi bumi menengah, dengan mengandalkan elang besar yang terbentuk dari utusan binatang jimat suci, ahli alam abadi bumi tingkat lanjut tidak akan berani menghadapi Wei Rui secara langsung. Pada saat ini, saat ditatap oleh elang besar, jantung Heyu berdebar kencang. Dia sangat gugup, tapi dia mengutuk Zwa Wen di dalam hatinya. Jika bukan karena Zwa Wen, bagaimana dia bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Saudaraku, apa yang kamu coba lakukan? Anda belum menjawab pertanyaan saya sekarang. Wei Rui dengan santai masuk ke dalam gedung dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Heyu berkedip-kedip, dan dia mendesah pelan, saya disakiti oleh Zwa Wen. Dia sangat kuat, dan saya bukan lawannya. Mata Wei Rui menyipit. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk, Zwa Wen itu sungguh luar biasa. Jika itu aku, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi iblis seperti itu. Saudara Hey benar-benar berani. Wajah Heyu memerah. Dia dengan dingin menatap Wei Rui, Saudara Wei, hubungan antara klan kita cukup baik. Aku terluka parah kali ini. Jika kamu membantuku melewati jalan menuju kematian, aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Wei Rui tersenyum, itu mudah. Dengan hubungan antar klan kita, mengapa saya tidak bisa membantu Saudara Heyu? Wei Rui berjalan menuju Heyu. Mata Heyu sedikit menyipit, dan dia menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Saudara Wei. Ledakan. Namun, begitu Heyu selesai berbicara, rasa dingin muncul dari mata Wei Rui. Setelah itu, dia dengan cepat mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Heyu. Saat Wei Rui menyerang, elang itu melolong muram dan melompat ke langit. Bulu yang tak terhitung jumlahnya keluar dan membentuk pedang bulu di tangan Wei Rui. Astaga, pedang bulu itu bersinar dengan eksplosif dan menusuk ke arah jantung Heyu. Pada saat yang sama, elang mengepalkan sayapnya, menyebabkan angin kencang bersiul dan membentuk dinding angin yang sangat tebal di belakang Heyu, dan itu benar-benar menghalangi jalannya untuk mundur. Wei Rui, apa maksudnya ini? Heyu melolong keras, dan dia juga membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia segera mengeksekusi seni pedang, tombak, dan pedang abadi. Tiga gambar ilusi besar dari bilah, tombak, dan pedang melintas secara eksplosif ke arah Wei Rui. Sudut mulut Wei Rui ditutupi dengan senyuman dingin, dan dia berkata, Saudaraku, bukankah kita memiliki pikiran yang sama? Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda bisa mengeksekusi seni abadi dengan begitu cepat? Jika saya tidak mengambil tindakan pertama, saya khawatir saudara Heyu sudah mengambil tindakan. Setelah dia selesai berbicara, Wei Rui tetap diam. Dengan memutar pinggangnya, dia tiba-tiba melewati tiga hantu senjata seperti pesawat ulang alik. Setelah itu, dia berulang kali menebas dengan pedang bulunya. Seketika, ketiga hantu senjata itu runtuh sedikit demi sedikit dan roboh dengan keras. Luka Heyu terlalu parah, dan bahkan jimat Raja Pedang Suci telah dibawa pergi oleh Zwa Wen. Dia bukan tandingan Wei Rui di kondisi puncaknya. Setelah menerobos tiga gambar ilusi, cibiran Wei Rui semakin dalam, dan pedang bulunya melesat ke dahi Heyu seperti pesawat ulang alik. Saat ini, wajah Heyu pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi keinginan untuk mati. Lukanya terlalu parah, dan dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wei Rui? Dia tahu kenapa Wei Rui menyerangnya, jadi dia segera berteriak, Wei Rui, jejak asal-usul jimat Raja Pedang Suci telah diambil oleh Zwa Wen. Tidak ada gunanya membunuhku. Wei Rui tercengang, dan niat membunuhnya meningkat. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Heyu. Kamu memaksaku melakukan ini. Heyu meraung dengan marah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti badai yang mengamuk. Kemudian, cahaya putih tak terbatas memenuhi seluruh tubuhnya. Orang gila ini ingin menghancurkan roh primordialnya sendiri. Wei Rui tiba-tiba berhenti dan bersiul. Elang raksasa di atas menuki ke bawah dan menggendong Wei Rui di punggungnya. Kemudian, ia terbang dan terbang ke kejauhan. Namun, elang besar itu tidak terbang lama sebelum roh primordial Heyu meledak. Kemudian, gelombang kejut yang mengerikan muncul. Meskipun aura kematian di sekitarnya sangat menakutkan, aura kematian tersebut sepertinya telah dimusnahkan oleh ledakan yang mengerikan tersebut. Ketakutan muncul di mata Wei Rui. Jangkauan ledakan roh primordial terlalu besar. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menghindarinya sepenuhnya. Karena itu, dia menjerit nyaring. Elang besar menutup sayapnya dan menyelimuti Wei Rui di dalamnya. Saat elang besar itu membungkus Wei Rui, kekuatan ledakan menyebar dan menenggelamkan elang besar itu dalam sekejap. Ledakannya sangat keras sehingga seluruh jalan kematian berguncang. Para prajurit di bagian lain jalan kematian merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka untuk melihat. Di ujung jalan buntu, sesosok tubuh anggun sedang berjalan perlahan. Dalam kegelapan di sekelilingnya, ada bayangan hitam tak beraturan yang terus-menerus menyapu. Namun, saat bayangan hitam datang, sosok anggun itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak terlihat. Bayangan hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam di area puluhan kaki di sekitarnya. Mereka tidak dapat melarikan diri. Hem, roh primordial seseorang menghancurkan dirinya sendiri. Melihat fluktuasi ini, itu pasti adalah roh primordial dari ahli alam abadi duniawi. Sosok itu tiba-tiba berhenti dan memandang kekejauhan dengan tatapan kontemplatif di matanya. Namun, dia dengan cepat kehilangan minat dan terus berjalan ke depan. Sepertinya aku harus menjadi orang pertama yang tiba di jalan kematian. Satu-satunya yang layak mendapat perhatianku adalah Chen Yan dan Suawen. Saat menyebut Suawen, mata sosok itu menyala-nyala. Dia paling sering mengalami riak tak kasat mata yang menyebar dari batu primordial Suawen. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa Suawen mungkin benar-benar memahami maksud Dao. Memikirkan tentang Dao Inten yang ilusi, Yuan Hongwen merasa sangat bersemangat hingga dia gemetar. Dia hanya berjarak sedikit dari Dao Inten. Dia tahu bahwa jika dia bisa bertarung dengan Suawen dan memahami maksud Dao yang sebenarnya, dia mungkin dapat sepenuhnya memahami maksud Dao. Suawen, saya menantikan untuk bertemu Anda di luar jalan kematian. Pada saat itu, pertempuran kita tidak dapat dihindari. Yuan Hongwen bergumam dengan suara rendah. Tak lama kemudian, dia mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung yang membubung ke langit. Seketika, bayangan hitam yang tersembunyi di kegelapan sekitarnya meledak. Yuan Hongwen maju selangkah dan keluar dari jalan kematian. Dia memasuki jalan kehidupan yang penuh dengan vitalitas. Di jalan kehidupan, hanya ada sebatang pohon yang mengjulang tinggi. Pohon yang mengjulang tinggi itu berputar ke atas, akhirnya mengarah ke kehampaan yang tak ada habisnya. Ada pusaran putih di langit. Yuan Hongwen berdiri di bawah pohon yang mengjulang tinggi. Dia tidak terburu-buru untuk naik. Sebaliknya, dia duduk dengan menyilangkan kaki. Dia sedang menunggu seseorang, menunggu seseorang yang harus dia lawan. Di sisi lain jalan kematian, Zhuo Wen melewati kolam hitam. Segera setelah itu, dia merasakan riak mengerikan dari penghancuran diri Yuan Spirit. Dia merasakan perasaan familiar dari riak-riak itu. Dia yu. Mata Zhuo Wen menyipit. Setelah hening beberapa saat, dia tidak bergegas menuju ke arah ledakan. Sebaliknya, dia bergegas menuju pintu keluar dari jalan kematian. Tidak peduli apa yang terjadi pada hei yu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan hal-hal penting dari hei yu. Bahkan jika dia pergi, itu tidak akan banyak manfaatnya baginya. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. 1796 Total ada enam sosok yang berjalan di depannya. Zhuo Wen tidak asing dengan enam tokoh ini, karena mereka semua termasuk ahli terbaik dalam perang para dewa ini. Kenam orang tersebut adalah Jichenyan, Kong Haogan, Panfei, Si Bin, Si Tunianyu, dan Dong Kixin. Di antara mereka, Panfei dan Si Bin adalah ahli di puncak tahap keabadian bumi, jadi mereka jauh di depan yang lain. Jichenyan dan Kong Haogan mengikuti dari belakang, diikuti oleh Si Tunianyu dan Dong Kixin. Kenamnya bukanlah orang biasa. Meskipun bayangan hitam di sekitarnya sangat banyak dan aneh, mereka tidak menimbulkan banyak hambatan bagi mereka berenam. Mereka terus maju dengan tertib. Zhuo Wen diam-diam berhenti di tepi jalan kematian. Tatapannya melewati bayang-bayang hitam tak berujung dan akhirnya mendarat di jalan kehidupan, pada sosok Arogan yang selama ini duduk bersila di bawah pohon yang menjulang tinggi dari awal hingga akhir. Mungkin merasakan tatapan Zhuo Wen, sosok yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Tatapannya meledak dengan cahaya tak terbatas, dan akhirnya mendarat di tubuh Zhuo Wen. Tatapan mereka melewati bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya bertabrakan. Niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Niat bertarung ini sangat kuat. Di antara mereka berdua, hal itu benar-benar memicu angin kencang yang tak terlihat. Enam orang, yang awalnya maju dengan tertib dalam bayang-bayang hitam, juga merasakan semangat juang yang kuat ini dan berhenti di jalur mereka satu demi satu. Niat bertarung yang sangat kuat. Pan Fei dan Si Bin, yang berada di depan, saling memandang dengan cemas. Mereka segera menyadari bahwa Yuan Hongwen, yang sedang duduk bersila di bawah pohon yang menjulang tinggi di jalan kehidupan, telah membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan yang menyala-nyala. Segera setelah itu, mereka berdua mengikuti pandangan Yuan Hongwen dan akhirnya melihat sosok tinggi dan tegap berdiri dengan tenang di kejauhan. Mereka bertanya dengan heran, itu dia. Tidak hanya Pan Fei dan Si Bin, Ji Chenyan, Hong Haogan, Si Tunianyu, dan Dong Kixin juga menoleh. Ketika mereka melihat sosok tinggi dan tegap berdiri di tepi jalan kematian, ekspresi wajah mereka semua berbeda-beda. Zua Wen, Gumam Ji Chenyan dengan tatapan rumit di matanya. Tatapan Pan Fei dan Si Bin tenang. Meskipun kinerja Zua Wen dalam ujian langit, bumi, dan misterius telah melampaui ekspektasi mereka, bagaimanapun juga, tingkat kultifasinya hanya berada pada tahap menengah dari alam abadi duniawi, dan dua tahap lebih rendah dari mereka. Jadi mereka tidak menganggap serius Zua Wen. Dibandingkan dengan Zua Wen, keduanya seharusnya takut pada Yuan Hongwen. Budidaya Yuan Hongwen sebenarnya telah mencapai puncak alam abadi duniawi pada waktu yang tidak diketahui. Meskipun budidayanya mirip dengan mereka, kekuatan tempurnya benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika Yuan Hongwen setengah abadi, dia mampu mengalahkan Dewa Bumi. Sekarang dia adalah seorang Earth Immortal Puncak, kekuatannya jelas jauh melampaui puncak Earth Immortal biasa. Bahkan surga abadi awal mungkin tidak dapat mengalahkan Yuan Hongwen dengan mudah. Adapun Kong Haogan dan Dong Kixin, tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Zua Wen. Tak ayal, setelah penampilan Zua Wen sebelumnya, keduanya tidak berani meremehkan Zua Wen. Adapun Situ Nianyu, matanya menunjukkan ekspresi bingung dari waktu ke waktu. Namun, saat matanya yang indah tertuju pada Zua Wen, selalu ada jejak perjuangan di dalamnya. Jejak perjuangan ini sangat tidak jelas, tetapi Zua Wen menangkapnya. Zua Wen mengamati Situ Nianyu secara mendalam. Saat pertama kali melihat Situ Nianyu, dia merasa Situ Nianyu sangat aneh. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia merasa semakin aneh. Saya harus lebih memperhatikan Situ Nianyu. Zua Wen bergumam di dalam hatinya. Zua Wen, dalam perang dewa ini, hanya kamu dan aku yang memenuhi syarat untuk bertarung. Yuan Hongwen perlahan berdiri. Matanya tenang, tetapi niat bertarung di tubuhnya semakin kuat. Seperti angin kencang, pakaian dan rambutnya berkibar-kibar. Kata-katanya sangat arogan. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang lain. Hal ini menyebabkan mata Panfei dan lima lainnya menjadi suram. Terutama Panfei dan Sibin. Mereka mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Yuan Hongwen, apakah kita berdua lebih rendah dari Zua Wen, yang hanya berada di alam abadi bumi tingkat menengah. Mata Yuan Hongwen bersinar. Dia melirik Panfei dan Sibin yang tidak yakin dan berkata, kalian berdua tidak mengerti. Di mata saya, kamu memang lebih rendah dari Zua Wen. Tidak diragukan lagi, kata-kata Yuan Hongwen sangat penuh kebencian. Mata Panfei dan Sibin menjadi tidak bersahabat. Namun, mereka tidak melihat ke arah Yuan Hongwen, melainkan Zua Wen, yang berada di belakangnya. Bahkan Jichenyan, Kong Hao Qian, dan Dong Kixin tidak yakin. Mereka adalah ahli terbaik di bidangnya masing-masing dan sangat memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka takut pada Zua Wen, mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih lemah dari Zua Wen. Sekarang, kata-kata Yuan Hongwen telah sepenuhnya menolaknya. Jika itu orang lain, mereka mungkin menganggapnya sebagai lelucon. Namun, orang yang mengatakannya bukanlah orang biasa. Dia adalah putra dewa, Yuan Hongwen dari Kuil Primal Chaos. Dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh para ahli dari generasi tua. Kata-kata Yuan Hongwen tentu saja membawa banyak pengaruh. Haha, karena kamu menganggap kami lebih rendah dari Zua Wen, maka aku akan membuktikan kepadamu bahwa perkataanmu salah. Panfei tertawa panjang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan berhenti bergerak maju. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya, dan mundur ke belakang seperti sambaran petir hitam. Target panfei adalah Zua Wen, yang berdiri di ujung jalan buntu. Tatapan Zua Wen tenang saat dia menata panfei yang melintas dengan eksplosif, dan tatapannya sangat dingin. Dia benar-benar dapat memahami bahwa kata-kata Yuan Hongwen disengaja, dan itu mungkin untuk membuat salah satu dari enam orang ini mengambil tindakan. Tujuannya tentu saja untuk menguji kekuatan Zua Wen. Yuan Hongwen berdiri dengan tenang dan memandang Zua Wen dari jauh. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Meskipun agak tercela baginya menggunakan metode seperti itu untuk menguji kekuatannya, dia harus melakukannya. Sebab, menurutnya, jika lawannya bahkan tidak mampu mengalahkan panfei, maka ia sama sekali tidak layak bertarung dengannya. Panfei seharusnya bisa memaksamu menggunakan dao intenmu, kan? Yuan Hongwen bergumam pelan, matanya menyala-nyala karena gairah. Panfei sangat cepat. Aura pikert imortal dilepaskan tanpa keraguan. Kemana pun dia lewat, sosok hitam di sekitarnya meledak menjadi awan kabut hitam. Kekuatannya seolah-olah langit menekan mereka. Sangat menakutkan. Jichenyan dan tiga lainnya, yang maju dari belakang, sedikit mengubah ekspresi mereka dan menghindari panfei. Sepertinya Zua Wen tidak akan beruntung. Bibir Kong Hao Qian sedikit melengkung dan dia mencibir di dalam hatinya. Selain Jichenyan, yang lain menunjukkan ekspresi mengejek. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa kata-kata Yuan Hongwen dimaksudkan untuk memprovokasi panfei. Meskipun panfei mengetahui motif Yuan Hongwen, dia tetap menyetujuinya. Alasannya adalah karena dia tidak menaruh perhatian pada Zua Wen Tai. Bakat Zua Wen dalam pemahaman memang luar biasa. Ini cukup membuktikan bahwa dia melewati tiga gerbang langit, bumi, dan mendalam. Namun, budidayanya tidak tinggi. Seberapa kuat kekuatan tempurnya. Jika budidaya Zua Wen juga berada di alam abadi bumi akhir atau puncak, panfei tidak akan terlalu impulsif. Namun, budidaya Zua Wen hanya di alam abadi bumi menengah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu, panfei rela terbang begitu cepat. Kecepatan panfei sangat cepat. Dia semakin dekat dan dekat dengan Zua Wen. Namun, Zua Wen berdiri dengan tenang dan matanya dipenuhi ketenangan. Ketika panfei hanya berjarak 100 meter dari Zua Wen, kedengkian di matanya semakin meningkat. Dia menatap Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh, Zua Wen, meskipun tidak ada permusuhan di antara kita, untuk membuktikan bahwa perkataan Yuan Hongwen salah, kamu hanya bisa mati. Zua Wen mengangkat kepalanya. Kecepatan panfei terlalu cepat, dan hembusan angin meniup rambut berantakan sebahu Zua Wen. Zua Wen menatap panfei dan berkata, hanya karena kalimat dari Yuan Hongwen, kamu ingin mengambil nyawaku. Jika Anda ingin membuktikannya, kenapa Anda tidak menyerang Yuan Hongwen? Panfei menyeringai dan berkata, ini adalah cara yang paling nyaman. Budidaya Yuan Hongwen juga berada di alam abadi puncak bumi. Saya akui bahwa saya bukan lawannya. Meskipun bakat Anda kuat, budidaya Anda terlalu lemah. Membunuh Anda, gampang. Panfei tertawa keras. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kedengkian. Kemudian, dia meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, ruang di belakang panfei runtuh dan sepasang cakar binatang besar terulur. Teknik abadi cakar binatang. Cakar binatang itu terlalu cepat. Mereka mengulurkan tangan dari celah luar angkasa dan tanpa ampun meraih Zua Wen. Mereka ingin menghancurkannya sepenuhnya. Mata Zua Wen dingin. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan bola cahaya putih dari cincin rohnya. Bola cahaya memiliki aura yang tidak jelas dan ditutupi dengan lapisan batasan yang menakutkan. Saat Zua Wen mengeluarkan bola cahaya, sepasang cakar binatang itu tiba-tiba meraih dan menenggelamkan sosok Zua Wen sepenuhnya. Panfei tertawa dan berkata, lemah. Bagaimana alam abadi bumi tingkat menengah bisa menandingi alam abadi bumi puncak? Mata indah Jichenyan menyipit. Dia menatap cakar binatang yang menakutkan itu dan terkejut. Adapun yang lainnya, mereka semua memiliki ekspresi berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Bang! Bang! Tiba-tiba, serangkaian ledakan datang dari cakar binatang itu. Permukaan cakar binatang itu tiba-tiba ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan ledakan, ia runtuh sepenuhnya. Sesosok keluar perlahan. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa sosok itu sangat cepat. Setiap langkah sangat teratur dan berbeda. Mata Panfei menyipit dan dia mendengus. Dia mengepalkan tangan kanannya lagi dan gelombang kekuatan inti surgawi menyembur keluar dari lengan bajunya. Kemudian, dia membuat segel tangan dan sepasang cakar binatang keluar dari kehampaan lagi. Namun, kali ini, cakar binatang itu panjangnya ribuan kaki. Mereka tampak terlalu menakutkan. Zuawan memegang bola cahaya di tangan kirinya dan menjentikkan tangan kanannya lagi untuk mengeluarkan pedang pembantaian abadi milik Heyu. Pada saat yang sama, Kuali Fuxi terbang keluar dari antara alisnya dan dia memasukkan pedang pembantaian abadi ke dalam mulut Kuali tanpa ragu-ragu. Di dalam mulut Kuali, gelombang tekanan mengerikan berkumpul di permukaan pedang pembantaian abadi seiring berjalannya waktu, menyebabkan kekuatan pedang menjadi semakin menakutkan. Cakar binatang itu terlalu cepat. Dalam waktu tiga tarikan napas, mereka sudah berada di atas kepala Zuawan. Zuawan menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengeluarkan pedang pembantaian abadi. Tiba-tiba, tekanan yang sangat besar dan tak terbatas meledak dari bilah dan ujung pedang, membentuk badai yang terbalik. Itu, pedang pembantaian abadi Heyu. 1797. Semua orang dengan cepat mengingat ledakan mendadak di jalur kematian. Mereka tidak asing dengan getaran itu. Itu adalah kekuatan dahsyat yang menghancurkan diri sendiri oleh roh primordial. Sekarang setelah mereka melihat pedang pembantaian abadi Heyu di tangan Zuawan, mereka dengan cepat menghubungkannya dengan penghancuran diri roh primordial Heyu. Pelaku di balik kematian Heyu kemungkinan besar adalah Zuawan. Budidaya Heyu berada di alam abadi duniawi. Karena jejak asal-usul jimat suci pedang raja di tubuhnya, bahkan seorang dewa duniawi puncak pun tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Namun, Zuawan mampu memaksa Heyu untuk menghancurkan roh primordialnya sendiri. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Zuawan. Mata Yuan Hongwen menjadi lebih cerah. Dia menatap pedang pembantaian abadi di tangan Zuawan, tetapi perhatiannya dengan cepat tertarik oleh kuali fuksi yang melayang di atas pedang pembantaian abadi. Dia merasakan tekanan mengerikan dari fuksi koldron yang bahkan mengejutkannya. Dia sangat akrab dengan tekanan ini, dan itu mirip dengan tekanan yang diciptakan oleh hantu kuno yang tak terhitung jumlahnya di pusat kolam surgawi bertahun-tahun yang lalu. Anak ini benar-benar memiliki banyak rahasia dalam dirinya. Runtuhnya kolam surgawi dan hilangnya tekanan pasti ada hubungannya dengan kuali pecah aneh yang melayang di atas kepalanya, kan? Mata Yuan Hongwen menunjukkan pandangan pengertian. Pedang pembantaian abadi menebas, dan cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit membubung ke langit. Di permukaan cahaya pedang, ada tekanan yang sangat mengerikan. Kekuatan tekanan ini bahkan lebih mengerikan daripada sinar pedang itu sendiri. Saat pedang itu ditebas, Zhuawan segera memasukkan pedang pembantaian abadi ke dalam kuali fuksi. Tekanan di fuksi cauldron sangat menakutkan. Itu bisa memberikan tekanan yang kuat pada Sein Weapon. Semakin lama berada di dalam kuali, tekanannya akan semakin mengerikan. Cahaya pedang itu sangat cepat. Itu langsung meledak pada cakar binatang yang panjangnya ribuan kaki. Kemudian, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan cakar binatang itu. Sayangnya cakar binatang itu terlalu besar. Tanda-tanda ini tidak berarti apa-apa bagi cakar binatang raksasa itu. Cakar binatang itu hanya berhenti selama beberapa saat sebelum terus bergemuruh dan hancur. Mata Zhuowen sedikit menyipit. Dia maju selangkah dengan kaki kanannya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Panfei. Panfei mendengus dingin. Tanpa pikir panjang, dia segera melepaskan kekuatan inti selestialnya dan mengepung tubuhnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi ke cakar binatang itu. Bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh Panfei, membentuk pertahanan yang sangat menakutkan. Kecepatanmu memang sangat cepat. Sayangnya, kecepatanmu sama sekali tidak berguna melawanku yang sudah berjaga. Panfei mencibir dan menginjak kaki kanannya, menyebabkan cakar binatang itu berubah arah di udara dan bergegas menuju Zhuowen dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Setelah melihat pedang pembantaian abadi, Panfei tidak lagi meremehkan Yesiwen. Fakta bahwa Yesiwen bisa mengalahkan Hei Yu dan bahkan merebut artefak surgawi natal miliknya, pedang pembantaian abadi, menunjukkan bahwa kekuatan Yesiwen tidak bisa diremehkan. Sudut mulut Zhuowen penuh dengan cibiran. Dia menginjak kaki kanannya lagi dan perlahan menghilang ke dalam kehampaan, menghindari serangan cakar binatang itu. Selanjutnya, Zhuowen tidak menghadapi cakar binatang itu secara langsung. Sebaliknya, dia mengandalkan kecepatannya yang kuat untuk menghindar lagi dan lagi. Hal ini membuat Panfei sangat tidak sabar. Akhirnya, setelah 20 napas waktu, Panfei berkata dengan tidak sabar, Zhuowen, apakah kamu akan menjadi pengecut selamanya? Zhuowen tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, 20 napas waktu adalah batas yang bisa ditahan oleh pedang pembantaian abadi. Hem. Panfei sedikit mengernyit. Dia bingung dengan kata-kata Zhuowen. Namun segera, pandangannya tertuju pada fuksi koldron yang melayang di atas Zhuowen. 20 napas waktu adalah waktu yang tepat ketika Yesiwen menempatkan pedang pembantaian abadi di kuali fuksi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan pedang pembantaian abadi? Panfei menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun segera, ekspresinya berubah karena Zhuowen perlahan mengeluarkan pedang pembantaian abadi dari kuali fuksi. DENTANG Saat pedang pembantaian abadi ditarik keluar, aura menakutkan seluas lautan segera menyebar dari permukaan pedang pembantaian abadi. Aura ini terlalu menakutkan. Itu menyebar dan menyelimuti seluruh tepi jalan kematian. Bang. Bang. Banyak sosok hitam yang tersembunyi dalam kegelapan di tepi jalan buntu memekik sedih satu demi satu di bawah pengaruh tekanan ini. Mereka meledak menjadi kumpulan kabut hitam. Ekspresi Jichenyan, Kong Haogan, Si Bin, Si Tu Nianyu, dan Dong Kixin berubah drastis. Bahkan mereka merasa sedikit kewalahan dengan aura ini. Mereka dengan cepat menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan aura menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Kapan aura di permukaan pedang pembantaian abadi mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Mata indah Jichenyan sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan bingung. Orang-orang lainnya juga bingung. Hanya mata Yuan Hongwen yang semakin cerah. Memotong. Zhuowen menebas lagi. Pada saat ini, cahaya pedang dari pedang pembantaian abadi memiliki panjang ribuan kaki dan menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari cakar binatang itu. Terutama aura di permukaan cahaya pedang, sangat menakutkan. Hanya tekanan yang dipancarkan oleh cahaya pedang ini saja yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kelihatannya sangat canggung dan aneh. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari cahaya pedang, ekspresi Panfei berubah. Dia tidak menyangka pedang pembantaian abadi mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Bang! Cahaya pedang itu seperti kilat dan langsung meledak pada cakar binatang itu. Segera, retakan mengerikan muncul di permukaan cakar binatang itu sebelum runtuh. Meskipun cahaya pedang menjadi sangat redup, cahaya itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia terus berlari keluar dan menghantam dengan keras di depan Panfei. Ekspresi Panfei berubah jelek. Dia tidak menyangka Zuawan begitu sulit untuk dihadapi. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan tujuh bendera kecil berwarna-warni dari cincin spiritualnya. Membentuk segel dengan kedua tangannya, dia berkata dengan suara yang dalam, bendera biduk, bentuklah formasi biduk. Saat dia berbicara, Panfei melemparkan tujuh bendera kecil berwarna-warni. Kemudian, kekuatan inti selestialnya melingkari tujuh bendera kecil itu. Tiba-tiba, bendera warna-warni berjajar di jalur biduk, seperti seekor naga yang berputar-putar di sekitar Panfei. Cahaya pedang sudah sangat redup. Sekarang setelah mencapai bendera biduk, ia tidak dapat bertahan lama sebelum akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Setelah menghancurkan cahaya pedang, Panfei mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah Zuawan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat Zuawan tanpa sadar telah tiba di depan bendera biduk. Tangan kanannya memegang bola cahaya putih yang dia keluarkan tadi. Apakah kamu mencari kematian? Panfei mengungkapkan senyuman dingin saat dia mengganti segel dengan kedua tangannya. Bendera biduk yang dipasang di sekelilingnya tiba-tiba berkibar, mengikuti jalan yang aneh dan melintas ke arah Zuawan. Tatapan Zuawan sangat tenang. Dia mengambil tujuh langkah berturut-turut di udara saat Dao Insight yang mendalam hilang. Sosoknya seperti hantu yang berkelebat dan berkelebat di udara, dan sebenarnya sulit bagi orang lain untuk melihat sosok Zuawan. Zuawan hanya menggunakan kekuatan Dao Insight setengah langkah kali ini, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuh Dao Insight untuk menghadapi Panfei. Terlebih lagi, setiap langkah yang diambil Zuawan berada di ruang kosong bendera biduk. Setelah mengambil tujuh langkah, Zuawan secara ajaib menghindari pengepungan bendera biduk. Kecepatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Mata indah Ji Chenyan berkedip saat dia menatap lekat-lekat pada kecepatan Zuawan yang seperti hantu. Dari tubuh Zuawan, dia bisa merasakan jejak kekuatan aneh dan tak terduga yang dia rasakan di batu kuno tadi. Kong Haogan, Si Bin, dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, mereka juga dikejutkan oleh kecepatan Zuawan. Kecepatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kecepatan yang ditunjukkan Zuawan di Celestial Pool sebelumnya. Wajah Panfei muram. Saat dia hendak mengaktifkan bendera biduk lagi, dia melihat Zuawan memperlihatkan senyuman aneh di sudut mulutnya. Selanjutnya, tangan kanan Zuawan melemparkan bola cahaya di tangannya. Bola cahaya itu sangat cepat, seperti meteor yang melesat melintasi langit dan langsung melesat ke arah Panfei. Terlebih lagi, saat itu melintas, batasan pada permukaan bola cahaya mulai terkelupas perlahan. Aura menakutkan yang tak terlukiskan keluar dari bola cahaya. Ini adalah roh primordial. Saat dia merasakan auranya, wajah Panfei menegang. Dia segera mengenali asal-muasal aura tersebut. Permukaan roh primordial sebelumnya disegel oleh pembatasan kutukan melahap Zuawan. Aura dan bentuk roh primordial semuanya tersegel, jadi Panfei tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, batasan pada permukaan bola cahaya telah hilang sepenuhnya, dan aura roh primordial terungkap sepenuhnya. Selain itu, aura roh primordial sangat heterogen, seolah-olah dipenuhi dengan aura banyak roh primordial. Selain itu, aura roh primordial jauh lebih kuat daripada aura dewa duniawi biasa. Bahkan Panfei merasakan hawa dingin di punggungnya. Panfei tahu betul bahwa jika dia benar-benar menyebabkan roh primordial menghancurkan dirinya sendiri, dia akan terluka parah jika tidak dibunuh. Berlari. Tanpa ragu, Panfei melambaikan lengan bajunya dan mengambil bendera biduk. Kemudian, dia mencoba untuk berteleportasi menjauh dari tempat ini. Sayangnya, saat Panfei berteleportasi, priak mengerikan yang tak terlihat menyebar ke segala arah, segera mempengaruhi ruang di sekitarnya. Panfei, yang hendak berteleportasi, segera menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat dan tidak berdarah saat dia menatap Zuawan, yang berada ribuan meter darinya. Dia berteriak dengan marah, Zuawan, bajingan kecil. Begitu dia selesai berbicara, roh primordial memancarkan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, meledak seluruhnya. Dalam sekejap, gelombang api yang membakar menyebar hingga puluhan ribu mil, segera menyelimuti seluruh tubuh Panfei. Pada akhirnya, Panfei hanya punya waktu untuk melindungi dirinya dengan bendera biduk. Dia menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan inti surgawi dan menggunakan pertahanan terkuat yang dia miliki dalam hidupnya. Setelah itu, dia benar-benar dilalap gelombang api yang mengerikan. Mundur. Saat roh primordial menghancurkan dirinya sendiri, wajah Jichenyan, Kong Haogan, dan empat orang lainnya berubah drastis. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju jalan bertahan hidup. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum gelombang api menyebar, mereka semua memasuki jalur bertahan hidup. 1798. Mata Zuawan bagaikan obor saat dia menatap ledakan mengerikan di hadapannya. Kemudian, dia tiba-tiba menusuk pedang pembantaian abadi ke dalam kuali fuksi dan menghitung dalam hati. 20 napas. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang pembantaian abadi dan menebasnya dengan tangan kanannya. Sinar pedang berbentuk bulan sabit yang menakutkan yang panjangnya beberapa ribu kaki ditembakkan lagi dan masuk ke dalam ledakan. Setelah itu, Zuawan menikamkan pedang pembantaian abadi ke dalam kuali fuksi lagi. Setelah 20 napas, dia menebaskan sinar pedang lagi. Ledakan itu berlangsung sekitar 200 napas. Selama waktu ini, Zuawan telah memangkas total 10 sinar pedang yang menyerang ledakan. Ketika sinar pedang terakhir masuk ke dalam ledakan, suara pecah terdengar. Kemudian, jeritan menyedihkan Panfei terdengar dari dalam ledakan. Mata Zuawan bersinar seperti obor. Bendera biduk Panfei tidaklah sederhana. Zuawan telah melihat melalui gelombang api saat Yuan Spirit Panfei meledak sendiri. Dia telah melihat bahwa Panfei telah menggunakan bendera biduk untuk menghalangi ledakan mengerikan itu. Ini juga mengapa Zuawan tidak ragu-ragu untuk memperkuat pedang pembantaian abadi dengan kuali fuksi dan menebasnya saat ledakan terjadi. Tujuannya adalah untuk benar-benar mematahkan keseimbangan yang Panfei nyaris tidak bisa pertahankan dalam ledakan itu. Di sisi lain, 10 sinar pedang menakutkan yang diperkuat oleh fuksi koldron telah benar-benar merusak keseimbangan Panfei. Selain itu, artefak suci Panfei, bendera biduk, telah dihancurkan sepenuhnya oleh serangan ganda penghancuran diri jiwanya dan sinar pedang. Bendera biduk dihancurkan. Walaupun Panfei dilindungi oleh kekuatan inti selestialnya, namun hal itu tidak ada gunanya di hadapan energi ledakan yang mengerikan itu meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan inti selestialnya untuk mempertahankan diri. Jeritan menyedihkan terdengar tak henti-hentinya. Kutukan Panfei terhadap Zuawan juga tercampur. Panfei terus-menerus bergerak-gerak dan berguling-guling dalam gelombang api seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Mungkin karena dia tidak mampu menahan rasa sakit, Panfei benar-benar membakar roh primordialnya sendiri dan secara paksa berteleportasi dalam jangkauan ledakan. Menyembur Ketika Panfei muncul di ujung jalan kematian, seluruh tubuhnya hangus hitam. Awan kabut darah terus-menerus menyembur keluar dari titik akupunkturnya, dan auranya sangat lemah. Namun, saat Panfei berada di luar jangkauan api dan hendak mengatur nafas, dia mendengar suara sesuatu merobek udara. Tanpa sepengetahuannya, Zuawan muncul di belakangnya dengan sebuah pukulan, tidak memberi Panfei sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Panfei mengeluarkan raungan pelan dan mengerahkan sisa kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Dia memadatkannya di telapak tangannya dan mengirimkannya untuk menemui tinju Zuawan. Retakan. Sayangnya, perlawanan Panfei tidak berarti apa-apa bagi Zuawan, yang memiliki tubuh suci sempurna. Saat telapak tangan kanannya bersentuhan dengan Zuawan, telapak tangan itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Zuawan. Lalu, Panfei meledak menjadi kabut berdarah. Poci. Panfei memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Bibirnya bergetar dan wajahnya pucat. Mati. Zuawan tidak memberi Panfei sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Dia menginjak kaki kanannya dan langsung muncul di atas Panfei. Lalu, dia mengarahkan jari kanannya ke gelabela Panfei. Tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujung jari Zuawan. Tidak, Zuawan, jangan bunuh aku. Ampuni aku. Mata Panfei terbuka lebar saat dia menatap pemuda acuh tak acuh di atasnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan martabatnya dan langsung memohon ampun. Namun, sedikit penyesalan muncul di hatinya. Jika dia tahu bahwa Zuawan sangat tidak normal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi iblis ini. Sudah terlambat. Zuawan berkata dengan lemah. Lalu, ujung jari kanannya mendarat di gelabela Panfei. Kemudian, tetesan air dunia bawah mengalir ke lautan kesadaran Panfei dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan liar menyerap esensi spiritual Panfei. Dalam sekejap, seluruh tubuh Panfei tersedot hingga kering. Kemudian, tangan kanan Zuawan berubah menjadi cakar dan meraih perut bagian bawah Panfei, langsung mengeluarkan roh primordial dari dantiannya. Mengabaikan permintaan Panfei, Su Mo langsung menghapus kesadaran Panfei dan menggunakan kutukan melahap untuk menyegel roh primordial sepenuhnya. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam cincin spiritual. Serangkaian tindakan Zuowen sangat cepat, begitu cepat sehingga sebelum Ji Chenyan dan yang lainnya dapat bereaksi, Panfei telah meninggal dengan kejam, dan bahkan roh primordialnya telah ditangkap oleh Zuowen. Merasa Ketika mereka sadar, mereka semua menghirup udara dingin dalam hati, terutama Si Bin, yang merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sebelumnya, ketika Yuan Hongwen memuji Zuowen, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Panfei. Jika Panfei tidak mengambil tindakan pertama, Si Bin mungkin akan mengambil tindakan untuk membuktikan dirinya. Tapi sekarang, akhir yang menyedihkan dari Panfei membuat Si Bin merasa sangat beruntung. Dalam hatinya, dia tidak hanya waspada terhadap Zuowen, tetapi juga ketakutan. Mereka berdua berada di puncak alam abadi duniawi, dan kekuatan Panfei tidak lebih lemah dari miliknya. Jika dia yang menghadapi Zuowen, dia mungkin akan berakhir sama seperti Panfei. Bahkan anak dewa dari surga suka menggunakan trik seperti itu. Zuowen memandang Yuan Hongwen dengan acuh-ta'acuh dan mencibir. Yuan Hongwen tersenyum tipis. Dia menatap Zuowen dalam-dalam dan berkata, ini hanya ujian untuk melihat apakah saudara Zuowen memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Kalau begitu, apakah aku memenuhi syarat sekarang? Zuowen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Yuan Hongwen merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Kalau begitu ayo bertarung. Mata Zuowen memancarkan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Yuan Hongwen perlahan berdiri. Gelombang niat bertarung semakin kuat. Dia menatap Zuowen dan tertawa, mengapa kita tidak bisa bertarung. Namun, sebelum itu, saya harap kalian semua tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri saat saya bertempur dengan saudara Zuowen. Yang pertama hanya dapat dipilih antara saya dan Zuowen, dan anda semua tidak memiliki kualifikasi. Berbicara tentang ini, Yuan Hongwen memandang dengan acuh-ta'acuh pada Jichenyan, Kong Haogan, dan empat lainnya. Kata-katanya tentu saja membuat mereka berlima tidak senang. Namun, Yuan Hongwen tidak memberi mereka kesempatan untuk mengeluh. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya dan membukanya dengan tiba-tiba. Tangan kanannya mengeluarkan kuas tulis entah dari mana dan mulai menulis pada gulungan itu dengan cara yang flamboyan. Aku adalah raja dunia ini. Segel. Setelah dia selesai menulis, Yuan Hongwen tiba-tiba mengambil gulungan itu dan melemparkannya ke arah pohon yang mengjulang tinggi. Gulungan itu langsung melebar dan menutupi pintu keluar di atas pohon yang mengjulang tinggi. Terlebih lagi, gulungan ini tidak sederhana. Isinya kekuatan Segel yang sangat menakutkan. Namun, mata Zhuawan menyipit dan menunjukkan ekspresi bermartabat. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan Segel kuno yang kuat di dalam gulungan itu. Terlebih lagi, kekuatan Segel kuno di dalam gulungan itu sangat kuat dan misterius. Meskipun Zhuawan telah menguasai Segel kutukan melahap, dia tidak dapat melihat detail kekuatan Segel kuno di dalam gulungan itu. Gulungan ini seharusnya dibuat oleh Master Arcana yang mahir dalam kekuatan Segel kuno. Gulungan batas tersegel. Mata indah Jichenyan menyipit dan wajahnya menjadi gelap. Kong Haogan dan yang lainnya juga bereaksi dan wajah mereka berubah. Jelas sekali, mereka telah mendengar tentang gulungan batas tertutup dan wajah mereka tidak terlihat bagus. Gulungan batas tertutup ini memiliki kekuatan untuk menyegel sebuah dunia. Kekuatan penyegelannya sangat kuat. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun yang berada di bawah alam abadi surga untuk membuka Segel gulungan batas tertutup. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun prajurit yang memasuki jalan hidup dan mati kali ini yang memiliki kemampuan untuk memecahkan gulungan batas tertutup. Yuan Hongwen melompat ke dahan tinggi pohon yang mengjulang tinggi. Dia menatap Zuo Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara Zuo, bisakah kamu bertarung denganku? Aku tahu kamu pasti telah memahami maksud Dao dari batu besar kuno. Biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari maksud Dao. Niat Dao. Ji Chenyan, Kong Haogan, Si Bin, Si Tu Nianyu, dan Dong Kixin semuanya tersentuh oleh kata-kata Yuan Hongwen. Bagi mereka, Dao Inten bagaikan guntur bagi mereka. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, mereka yang bisa disebut sage surgawi umumnya menyentuh aspek Dao Inten. Tapi sekarang, orang jenius yang bisa menyentuh Dao Inten sangatlah langka. Satu-satunya yang mereka tahu adalah Yuan Hongwen. Tidak ada seorang pun yang memahami Dao Inten. Tapi sekarang, Yuan Hongwen berkata bahwa Zuo Wen telah sepenuhnya memahami maksud Dao. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Zuo Wen menatap Yuan Hongwen dalam-dalam dan berkata, Jika Anda ingin memahami kekuatan Dao Inten, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk memaksa saya menggunakan Dao Inten. Saat dia berbicara, Zuo Wen maju selangkah. Riak tak terlihat menyebar di bawah kakinya dan sosoknya menghilang. Lalu, dia diam-diam mendarat di cabang di seberang Yuan Hongwen. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Mata mereka penuh dengan niat bertarung yang mengerikan. Astaga! Astaga! Pada saat yang sama, sosok-sosok bergegas keluar dari jalan hidup dan mati. Orang yang memimpin memiliki seekor elang besar yang bertengger di bahunya. Tetapi pakaian orang ini compang kemping dan wajahnya pucat serta tidak berdarah. Orang ini adalah Wei Rui dari klan utusan binatang. Saat itu, dia telah memaksa jiwa Hei Yu meledak. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, ia tetap mengalami luka berat. Apalagi jika diperhatikan dengan seksama, elang besar di bahunya berlumuran darah dan banyak bulunya yang rontok. Ia terlihat lebih putus asa dibandingkan Wei Rui sendiri. Melihat elang besar yang putus asa di bahunya, Wei Rui menghela nafas dalam hatinya. Ketika jiwa Hei Yu meledak, dia mengandalkan elang besar yang terbentuk dari asal utusan binatang jimat suci untuk melindunginya. Namun hal itu juga menyebabkan elang besar tersebut menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Mungkin dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya agar elang besar itu pulih. Memikirkan bagaimana dia jatuh ke dalam keadaan seperti itu, Wei Rui sangat membenci Hei Yu hingga giginya gatel. Di saat yang sama, dia juga membenci Zua Wen. Jika bukan karena Zua Wen yang menyebabkan Hei Yu berada dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan serakah untuk berurusan dengan Hei Yu dan dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, setelah Hei Yu meledak, Wei Rui mencari cincin spiritual Hei Yu dan menemukan bahwa tidak ada jejak asal-usul jimat suci pedang raja atau senjata suci abadi duniawi, pedang pembantaian suci. Dia tahu apa yang dikatakan Hei Yu sebelumnya adalah benar. Asal-usul pedang pembantaian suci dan jimat suci pedang raja telah diambil oleh Zua Wen. Itu sebabnya dia sangat membenci Zua Wen. Hem. Wei Rui tiba di tepi jalan kehidupan dan menemukan bahwa tepi jalan kehidupan berada dalam kondisi menurun. Dia terkejut. Namun tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada dua sosok yang saling berhadapan di atas pohon yang mengjulang tinggi. Itu Yuan Hong Wen dan Zua Wen. 1799. Mungkinkah Zua Wen berniat melawan Yuan Hong Wen? Saat dia menatap Zua Wen dan Yuan Hong Wen yang berdiri saling berhadapan dari jauh, mata Wei Rui perlahan menyipit sementara ekspresi aneh di dalamnya semakin pekat. Dalam hati Wei Rui, kekuatan Yuan Hong Wen sangat tak terduga. Bagaimanapun juga, Yuan Hong Wen pernah mengalahkan ahli alam abadi duniawi ketika dia berada di alam setengah abadi, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Wei Rui. Sekarang, aura di tubuh Yuan Hong Wen bahkan lebih menakutkan, dan Yuan Hong Wen telah mencapai puncak alam abadi duniawi. Selain itu, kecepatan kultivasi Yuan Hong Wen sangat cepat sehingga Wei Rui sama sekali tidak mampu menandinginya. Dalam hati Wei Rui, Yuan Hong Wen adalah seorang jenius sejati, seorang jenius yang luar biasa. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, dia tidak pernah berpikir untuk menantang Yuan Hong Wen karena dia tahu mustahil baginya untuk menang. Di sisi lain, meskipun penampilan Zua Wen dalam tiga uji coba sangat luar biasa, Wei Rui tahu bahwa masih ada kesenjangan tertentu antara Zua Wen dan Yuan Hong Wen, dan dia merasa bahwa Zua Wen seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Bukan hanya Wei Rui, semua sosok yang melintas dari belakangnya juga berhenti di ujung jalan buntu, dan mereka menatap dengan terkejut ke arah Zua Wen dan Yuan Hong Wen yang berdiri saling berhadapan dari jauh. Sama seperti Wei Rui, mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh. Tidak diragukan lagi, mereka benar-benar tidak menyukai Zua Wen, dan mereka merasa bahwa mereka berdua yang berdiri saling berhadapan dari jauh tidak dapat dibandingkan sama sekali. Jika kamu ingin memahami Dao Insights, maka paksa aku untuk memanfaatkan kekuatan Dao Insights. Zua Wen berdiri diam sementara niat bertarung di matanya semakin padat. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjakan kaki kanannya ke tanah. Seketika, cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya di pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya tumbang secara berurutan dan layu di bawah auranya yang mengesankan. Di bawah aura Zua Wen yang melonjak, dedaunan yang melayang benar-benar tersapu membentuk naga hijau yang sangat melonjak yang bersiul di udara dan melintas langsung ke arah Yuan Hong Wen. Yuan Hong Wen malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saya secara alami mampu memaksa Anda untuk memanfaatkan kekuatan Dao Insights. Lihat saja. Saat dia berbicara, Yuan Hong Wen juga menghentakkan kaki kanannya, menyebabkan dahan dan dedaunan di sekitarnya layu berturut-turut dan juga membentuk naga hijau. Bang-bang-bang. Segera, kedua naga hijau itu mulai mengaum secara sembarangan, terus-menerus terjalin. Dari waktu ke waktu, auman naga yang sangat memekakan telinga akan meletus. Gelombang udara yang melonjak akan terbang ke segala arah di antara dua naga hijau besar, dan ruang di sekitarnya akan mengeluarkan suara desisan dan retakan yang sangat menakutkan. Gedebuk. Yuan Hong Wen maju selangkah. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan auranya melonjak. Dalam sekejap, udara di sekitarnya seperti banjir, meledak dan begelombang seperti air pasang yang mengamuk. Setelah mengambil satu langkah ke depan, Yuan Hong Wen mengambil satu langkah ke depan. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, Yuan Hong Wen melangkah maju selangkah demi selangkah, dan auranya terus meningkat. Ketika sampai di tengah pohon yang mengjulang tinggi, auranya mencapai puncaknya, dan pohon yang mengjulang tinggi itu bergetar hebat karena auranya yang menakutkan. Aura Yuan Hong Wen seperti banjir, menyebar secara sembarangan, menyedot udara di sekitarnya dan memecahkan ruang di sekitarnya. Bertarung. Yuan Hong Wen meraung. Auranya naik ke ketinggian lain, dan niat bertarung di matanya sepertinya telah mengeras. Aura yang melonjak mengembun menjadi kata, pertarungan, besar di depannya. Begitu kata itu terbentuk, itu seperti gunung yang menimpa kepala Zhu Wen. Itu langsung menutupi seluruh tubuh Zhu Wen. Aura mengerikan dan semangat juang yang dilepaskan oleh Yuan Hong Wen saja sudah cukup untuk membuat banyak prajurit di sekitarnya gemetar ketakutan. Zhu Wen tertawa panjang, dan auranya terus meningkat. Kemudian, permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan gelap. Cahaya keemasan gelap membubung ke langit. Menghadapi kata, pertempuran, yang diringkas dari aura dan semangat juang Yuan Hong Wen, kata itu langsung bertabrakan dengan kata, pertempuran, dan memblokirnya di kehampaan. Kemudian, Zhu Wen melompat, dan tangan kanannya dengan cepat menarik ke depannya. Dalam sekejap, sembilan tanda emas ditarik. Sembilan tanda emas melingkari lengan kanannya, dan dia langsung berlari ke depan kata, lawan, dan melemparkan pukulan. Gemuruh. Kata, bertarung, sangat mengesankan, tetapi di bawah pukulan Zhu Wen, tidak ada keberuntungan sama sekali, dan langsung dihancurkan menjadi bubuk. Menghadapi Yuan Hong Wen, Zhu Wen tidak menahan diri, dan dia langsung menggunakan tubuh suci kesempurnaan. Dia tahu bahwa ketika menghadapi iblis yang kuat seperti Yuan Hong Wen, jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia takut dia hanya akan dikalahkan. Tubuh fisikmu sungguh menakutkan. Aku hanya tidak tahu apakah tubuh fisikmu yang kuat dapat menerima gerakanku ini. Yuan Hong Wen mengangkat alisnya, dan kaki kanannya melangkah keluar lagi. Kali ini, di bawah telapak kakinya, kekuatan inti surgawi yang tak terhitung jumlahnya berputar dan memadat. Lalu, mata Zhu Wen menyipit. Dia menemukan bahwa di atas kehampaan, ada hantu besar berbentuk kaki raksasa yang tingginya ratusan kaki. Hantu ini sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan inti surgawi yang melonjak. Aura di atas kaki begitu menakutkan hingga seolah-olah seluruh langit akan hancur karenanya. Menundukkan tinju naga. Mata Zhu Wen menyipit, dan kaki kanannya melangkah ke dalam kehampaan. Kemudian, cahaya kemasan gelap di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan pantulan dari kaki kanannya yang menginjak udara, dia menyapu seperti anak panah dari busur. Saat dia mendekati hantu besar dari kaki raksasa itu, dia meninju dengan keras. Pada saat itu, sembilan rune emas yang mengelilinginya terbang dan melahirkan sembilan naga emas. Bang! Sembilan naga emas itu tidak lebih kecil dari bayangan kaki raksasa. Sembilan naga itu menyapu bersama-sama, dan hantu kaki raksasa itu langsung terhenti di kehampaan. Kemudian, ia runtuh sedikit demi sedikit dan runtuh menjadi ketiadaan. Yuan Hongwen tersenyum, dan dia tidak peduli dengan bayangan kaki raksasa yang robo itu. Sebaliknya, kaki kanannya kembali melangkah ke dalam kehampaan. Gemuruh! Kekosongan itu runtuh di area seluas ribuan kaki. Kemudian, di dalam area yang runtuh, bayangan kaki raksasa setinggi ribuan kaki muncul dan dengan kejam melangkah menuju sembilan naga emas. Aduh! Di depan kaki raksasa itu, sembilan naga emas itu seperti ular lunak dan tanpa tulang. Mereka justru mengeluarkan tangisan sedih saat langsung diinjak. Mata Zuawan menjadi dingin. Kelima jari di tangan kanannya bergerak, dan riak tak terlihat menyebar. Sembilan naga emas yang semula berada di bawah kakinya benar-benar mengeluarkan raungan naga yang mengerikan, dan dalam sekejap, mereka mengangkat kaki raksasa itu ke atas. Bang! Bang! Saat auman naga terdengar, kaki raksasa itu langsung roboh sedikit demi sedikit. Sembilan naga emas itu melompat lagi dan terus terbang menuju Yuan Hongwen. Mata Yuan Hongwen menjadi semakin cerah. Dia mengingat riak tak kasat mata yang tercipta saat kelima jari Zuawan bergerak, dan dia bergumam dengan suara rendah. Ini seharusnya adalah kekuatan Dao Inten, tapi terlalu lemah. Hanya berdasarkan ini, aku khawatir kamu pasti akan melakukannya. Kehilangan. Setelah dia selesai berbicara, Yuan Hongwen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Kelima jarinya bergerak, dan kemudian kekuatan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sela-sela jarinya. Saat kekuatan hitam ini muncul, mereka bersembunyi di kehampaan, seperti ular berbisa yang memata-matai kegelapan, siap berburu kapan saja. Pada saat ini, sembilan naga emas telah menyapu di depan Yuan Hongwen, tetapi mata Yuan Hongwen tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menggenggam ke depan. Kekuatan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya tersembunyi di kehampaan tiba-tiba melonjak satu demi satu. Bes! 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 Terdengar sedikit suara, dan tubuh besar sembilan naga emas itu membeku di udara. Kemudian, di bawah tebasan kekuatan hitam, mereka benar-benar hancur menjadi hujan emas. Saat sembilan naga emas dipatahkan, sosok Zhuawan tidak berhenti. Kaki kanannya mengambil dua langkah berturut-turut dalam kehampaan. Dengan dukungan niat dao setengah langkah, sosoknya seperti hantu, dan dia menghilang di tempat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yuan Hongwen. Teknik abadi, jari pembunuh dunia bawah. Tangan kanan Zhuawan membungkuk dan menunjuk ke kekosongan. Tetesan air dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Kemudian, tetesan air dunia bawah yang menakutkan ini menyatu menjadi jari dunia bawah raksasa dan menghantam Yuan Hongwen. Yuan Hongwen menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik keabadianmu mungkin belum matang, kan? Kekuatannya nyaris tidak bisa dilewati. Saat dia berbicara, Yuan Hongwen melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan hitam yang lebih padat dan menakutkan keluar dari lengan bajunya. Kekuatan hitam ini berkumpul dan membentuk pusaran hitam yang sangat aneh. Pusaran hitam ini seperti kipas yang menakutkan, dan tiba-tiba berputar. Saat jari pembunuh dunia bawah menyapu pusaran hitam, jari itu sebenarnya langsung diaduk menjadi bubuk kuning yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan mengerikan dari pusaran hitam. Teknik abadi, mulut hitam. Saat jari pembunuh dunia bawah dipatahkan, segel tangan kanan Yuan Hongwen berubah, dan mulut hitam besar tiba-tiba keluar dari pusaran hitam. Mulut hitam besar ini sangat cepat. Begitu terbentuk, ia menelan Zouawen. Terlebih lagi, mulut besar ini menghasilkan daya isap yang sangat menakutkan, menyebabkan tubuh Zouawen gemetar dan sedikit menjadi tidak stabil. Teknik abadi, puncak soliter. Zouawen tidak ragu-ragu untuk menggunakan solitari pik, dan solitari pik yang besar menghalangi di depannya. Ledakan. Mulut hitam itu mendarat di depan solitari pik. Kemudian, di bawah tatapan kaget Zouawen, mulut hitam itu menggeliat dengan cepat. Rahang atas dan bawah seperti karet, dan tiba-tiba tumbuh. Panjangnya setidaknya seribu kaki, dan kemudian menelan puncak soliter dalam satu tegukan. Mulut hitam adalah teknik abadi yang dipahami oleh guru ilahi dari mulut berdarah Tao Tai yang menelan segalanya. Mulut hitam ini mewarisi karakteristik dari Tao Tai. Ia dapat mengandung energi dan objek dalam jumlah yang sangat besar. Teknik abadi Anda tidak bisa hentikan. Yuan Hongwen berjalan santai, dan matanya yang cerah menatap Zouawen dengan acuh-ta'acuh. Itu mungkin tidak benar. Tidak ada yang namanya ketidak terbatasan dan keabadian di dunia ini. Daya isap mulut hitam ini memang menakutkan, tapi ini terutama karena puncak soliterku tidak cukup besar. Karena itu, Zouawen menjentikkan jarinya, dan segera mengeluarkan roh primordial Panfei. Kemudian, Zouawen melepaskan segel di permukaan roh primordial Panfei, dan tanpa basa-basi menyerap semua kekuatan inti surgawi dalam roh primordial Panfei. Dalam sekejap, hampir setengah dari kekuatan inti surgawi dalam roh primordial Panfei diserap oleh Zouawen, dan wajah Zouawen menjadi sangat cerah. Dia menunjuk kekehampaan lagi, dan sejumlah besar kekuatan inti surgawi yang telah dia serap mengalir ke puncak soliter di mulut hitam melalui segelnya. Jika seratus ribu kaki tidak cukup, maka seratus ribu kaki. Jika seratus ribu kaki tidak cukup, maka satu juta kaki. Saya ingin melihat berapa batas mulut hitam ini. Karena itu, puncak soliter yang ditelan oleh mulut hitam mulai meluas seiring dengan aliran kekuatan inti surgawi ke dalamnya. Seribu delapan ratus. Saat mulut hitam itu runtuh, Yuan Hongwen mundur untuk pertama kalinya. Pandangannya tertuju pada puncak gunung yang menakutkan, dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Anak ini sangat kuat. Ketika mulut hitam seni abadi Yuan Hongwen dihancurkan oleh seni abadi Lonepik, hembusan angin kencang melonjak ke segala arah. Banyak prajurit di bawah yang tergerak. Mereka semua menggunakan gerakan mereka sendiri untuk menahan gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke arah mereka. Alis Wei Rui sedikit berkerut. Kewaspadaan di matanya bertambah saat dia melihat ke arah Zua Wen. Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya mampu memaksa Yuan Hongwen sedemikian rupa. Sedangkan untuk prajurit bela diri lainnya, mereka semua menarik rasa jijik mereka. Mata mereka berkedip saat mereka menatap sosok di depan puncak tunggal yang besar, dan sedikit rasa hormat muncul di hati mereka. Mata Zua Wen dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan menggunakan energi asal surgawi di tubuhnya untuk memerintahkan gunung besar itu. Gemuruh. Pada saat ini, gunung setinggi 10 juta kaki yang membentang di Cakrawala juga ikut bergerak. Apalagi kecepatannya semakin meningkat. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, tiba-tiba ia melesat ke arah Yuan Hongwen. Saat satu-satunya gunung itu terbang, ruang di sekitarnya diguncang oleh badai mengerikan yang tak ada habisnya. Badai ini sangat mengerikan. Jika airten imortal biasa terjebak dalam badai ini, tubuh kedagingan mereka mungkin akan tercabik-cabik. Yuan Hongwen sedikit mengernyit, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke arah langit. Segera, retakan besar muncul di langit di atasnya. Terlebih lagi, tidak hanya ada satu retakan, tapi retakan demi retakan. Sebenarnya ada sepuluh retakan spasial yang besar. Dalam sepuluh celah spasial yang besar, sepuluh gunung yang sangat besar runtuh. Meskipun sepuluh gunung itu tidak sebesar satu-satunya gunung, ukurannya masih ratusan ribu kaki. Sepuluh gunung yang dijumlahkan tidak jauh lebih lemah dari satu-satunya gunung. Teknik abadi, tanah longsor segala arah. Yuan Hongwen dengan samar melontarkan kata-kata ini. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Segera, sepuluh gunung yang sangat besar mengelilingi puncak tunggal setinggi sepuluh juta kaki. Kemudian, sepuluh gunung mulai melonjak dengan kekuatan runtuh yang sangat mengerikan. Selanjutnya, sepuluh gunung mulai menyemburkan lahar yang sangat panas. Magma tersebut begitu besar hingga hampir menyelimuti seluruh area, membentuk lautan magma yang tak terbatas. Keruntuhan pertama. Kekuatan keruntuhan menyebar, menyebabkan lautan magma naik dengan gelombang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kekuatan keruntuhan ini tidak hanya mempengaruhi satu-satunya puncak, tetapi juga seluruh jalan hidup dan mati sedikit bergetar. Banyak prajurit bela diri yang masih berada di jalan hidup dan mati merasa sangat terkejut saat merasakan getaran yang mengerikan ini. Meskipun getaran ini tidak terlalu kuat, aura yang samar-samar terlihat menyebabkan hati mereka diliputi keterkejutan dan ketakutan yang muncul di mata mereka. Keruntuhan kedua. Suara acu tak acu sekali lagi keluar dari mulut Yuan Hongwen. Segera setelah itu, kekuatan runtuh yang lebih menakutkan muncul dari lautan magma. Gelombang magma yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekuatan yang runtuh ini, seperti ular piton api yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Menghadapi keruntuhan kekuatan yang menakutkan ini, momentum ke depan puncak tunggal setinggi 10 ribu kaki itu benar-benar terhenti. Keruntuhan ketiga. Keruntuhan keempat. Keruntuhan kedelapan. Suara acu tak acu tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, itu terus menyebar dengan acuh tak acuh. Ketika kekuatan keruntuhan mencapai keruntuhan kedelapan, kekuatannya telah mencapai batasnya. Pada saat ini, apakah itu satu-satunya puncak atau jalan hidup dan mati, getarannya sudah menjadi sangat hebat dan menakutkan. Banyak prajurit bela diri di jalur hidup dan mati tidak punya pilihan selain menggunakan teknik mereka sendiri untuk menahan getaran mengerikan ini. Bahkan ada prajurit bela diri yang tidak kuat. Setelah keruntuhan ini, seluruh tubuh mereka berubah menjadi kabut berdarah dan mereka langsung pingsan. Zuawan berdiri di puncak satu-satunya puncak. Dia menatap magma yang tak terhitung jumlahnya di sekitar satu-satunya puncak dan 10 gunung besar di sekitar magma. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Seharusnya ada total 10 keruntuhan dalam runtuhnya gunung 10 arah ini. Setiap keruntuhan merupakan superposisi dari keruntuhan sebelumnya. Sekarang, ini sudah merupakan keruntuhan ke-8. Zuawan tidak punya pilihan selain memperhatikan kekuatan keruntuhan. Dia bisa merasakan bahwa satu-satunya puncak tidak dapat bertahan lagi. Di permukaan satu-satunya puncak, bebatuan bergulir yang tak terhitung jumlahnya mulai terkelupas, dan gunung tersebut menunjukkan tanda-tanda runtuh dan meledak. Keruntuhan ke-9. Suara Yuan Hongwen terdengar lagi. Magma tersebut melonjak keluar, membentuk 10 naga magma raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki. 10 naga magma raksasa ini membubung ke langit. Segera setelah itu, mereka dengan keras membombardir satu-satunya puncak dari 10 arah berbeda. Di bawah pemboman 10 naga magma raksasa ini, lebih banyak retakan muncul di permukaan gunung. Terlebih lagi, saat retakan ini muncul, magma di sekitarnya menyembur masuk, menyebabkan retakan tersebut meluas pada suhu tinggi. Keruntuhan ke-10. Masih belum pecah. Saat ini, suara Yuan Hongwen menjadi sangat keras dan jelas. Seluruh magma mendidih. Di dalam magma mendidih yang tak ada habisnya, ada kekuatan keruntuhan yang mengerikan. Kekuatan keruntuhan ini terlalu mengerikan. Tidak hanya gunung itu runtuh, tetapi bahkan ruang di sekitarnya pun terpengaruh oleh kekuatan keruntuhan ini. Benar-benar runtuh menjadi retakan dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di jalan hidup dan mati, banyak rajurit bela diri memperlihatkan ekspresi ketakutan. Nona, hati-hati. Si Bin tiba-tiba menggeram. Kekuatan inti celestialnya melonjak, membentuk risai pelindung yang sangat kuat di depan Jichenyan. Bukan hanya si Bin, Dong Kixin, Kong Hao Kian, dan si Tunianyu di sisinya tidak menahan diri sedikit pun dan memanfaatkan seluruh kemampuannya. Mereka bahkan menggunakan artefak suci abadi duniawi untuk memblokir gempa susulan yang mengerikan dari keruntuhan ke-10 yang terjadi. Berengsek. Wajah Weirui berubah jelek. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi memanggil elang raksasa di bahunya dengan teknik rahasia, membiarkannya melebarkan sayapnya untuk melindunginya. Engah. Ketika kekuatan keruntuhan menyebar, wajah Weirui tiba-tiba menjadi pucat. Dia memuntahkan setegup darah, dan elang raksasa itu tampak semakin putus asa. Weirui tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi sampai dia berada sangat jauh dari jalan kematian. Baru pada saat itulah dia berhasil memblokir kekuatan keruntuhan. Saat ini, Weirui sudah mengutuk Heyu dan Zuawan di dalam hatinya. Jika dia tidak terluka para oleh ledakan roh primordial Heyu, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menahan kekuatan keruntuhan. Tidak hanya Weirui, prajurit lain di sekitarnya juga memilih mundur. Mereka tidak berani menghadapi kekuatan keruntuhan yang menyebar. Tentu saja, ketika para penggarap ini melihat Weirui dalam keadaan yang menyedihkan, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bingung mengapa Weirui, yang jelas-jelas sangat kuat, berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah keruntuhan ini. Melihat mata terkejut di sekelilingnya, wajah Weirui cukup muram, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, kebenciannya terhadap Zuawan semakin kuat. Retakan. Kekuatan keruntuhan ke-10 terlalu menakutkan. Akhirnya, puncak gunung yang menakutkan itu mulai runtuh. Magma yang mengerikan melonjak dari sekeliling, langsung menenggelamkan seluruh tubuh Zuawan. Keterampilan abadi tanyakan pada Buddha. Saya bertanya kepada Buddha, dunia dalam sekuntum bunga, Buddha dalam sehelai daun, bodi dalam zen. Saat magma menenggelamkan Zuawan, Zuawan menggunakan keterampilan abadi tanya Buddha. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya membubung ke langit, menerangi bumi dan mewarnai langit jalan hidup dan mati dengan warna emas. Magma tak berujung yang awalnya mengalir deras runtuh dan tersebar di bawah keterampilan abadi as Buddha yang menakutkan dari Zuawan. Zuawan, sebaliknya, menyatukan kedua telapak tangannya dan menatap Yuan Hongwen yang berada di luar magma. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan bayangan Buddha kuno yang besar meledakan telapak tangan kanannya ke arah kepala Yuan Hongwen sesuai dengan tindakan Zuawan. Yuan Hongwen tersenyum tipis. Dia mengeluarkan tombak besar yang terbuat dari tulang dari cincin rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, tombak besar ini seharusnya ditempa dari tulang punggung makhluk kuat. Ada juga tekanan yang melonjak dan padat yang datang darinya. Tombak besar ini jelas bukan artefak suci abadi duniawi biasa. Yuan Hongwen mengayunkan tangan kanannya dan tombak itu berputar dengan keras. Kemudian, dia menendang ekor tombak itu dengan kaki kanannya. Tombak itu mendesis dan seperti naga yang berenang, ia terbang menuju Zuowen. Bang! Tombak besar itu mengenai telapak tangan kanan Buddha kuno dan berhenti sejenak. Kemudian, telapak tangan kanan Buddha kuno roboh. Aura tombak besar itu seperti pelangi yang langsung menembus telapak tangan kanan Buddha kuno dan bergegas menuju Zuowen yang berada di dalam bayangan Buddha kuno. Yuan Hongwen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju, mengikuti di belakang tombak besar itu. Niat bertarung di matanya semakin kuat. Dia tidak menyangka kekuatan Zuowen sebenarnya begitu kuat. Anak ini jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dia temui di generasi muda. Orang ini masih memiliki kekuatan Dao Inten. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan menggunakan kekuatan Dao Inten di bawah Gutslayer Halbert saya. Mata Yuan Hongwen menyala-nyala. Dia tahu betul bahwa kekuatan Gutslayer Halbert miliknya jauh lebih mengerikan daripada artefak suci abadi duniawi biasa. Itu adalah senjata yang sangat mirip dengan artefak Celestial Immortal Sein. Astaga! Gutslayer Halbert sangat cepat dan tiba di depan Zuowen dalam sekejap. Suara kuat tombak yang menembus udara memasuki telinga Zuowen dan benar-benar menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Mata Zuowen serius. Gutslayer Halbert memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Itu sebenarnya langsung menembus bayangan Buddha kuno. Zuowen tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang pemusnahan abadi, segel lima unggas, dan kuali fuksi. Dia menempatkan pedang pemusnahan abadi dan segel lima unggas ke dalam kuali fuksi. Di sisi lain, riak menyebar dari kaki kanan Zuowen saat dia tiba-tiba mundur dengan kecepatan lebih cepat dari teleportasi. Niat Dao. Mata Yuan Hongwen menunjukkan sedikit kebingungan dan sedikit pemahaman ketika dia merasakan riak yang menyebar dari kaki Zuowen. Dia bergumam dengan suara rendah. Dia juga mengambil langkah dengan kaki kanannya dan riak yang sangat lemah menyebar. Kecepatannya sebenarnya Dao Inten. Pupil Zuowen mengerut saat melihat pemandangan ini. Dia menatap dengan heran pada Yuan Hongwen yang bergerak maju dan matanya menunjukkan ekspresi pencerahan.